Tamu dari Gurun Pasir Jelit 26 Tamat Chinia Che Hong ketawa bergelak-gelak dan berkata, apakah kau khawatirkan susyokmu yang tidak berguna ini, akan terluka di tangan Lim Xiao Hiap? Susyokmu ada orang yang tahu diri, dengan kepandayan yang tidak berarti itu, sebetulnya. Belum dapat dibandingkan dengan kepandayan Lim Xiao Hiap. Tapi, kecuali dia, buat orang lain belum tentu ada lagi yang membuat kagum susyokmu. Perkataannya ini sudah tentu ditujukan kepada Hang Guat Kong Chu, maka seketika itu Hang Guat Kong Chu lantas perdengarkan suara di hidung, tapi tidak berkata apa. Lim Tiang Hang mengawasi Hang Guat Kong Chu sejenak, kemudian menyojak kepada Chinia Che Hong seraya berkata, Menurut pikiranku yang sempit, pertandingan pedang jiwia kali ini, sebaiknya dibikin habis saja. Kenapa tanyanya Chinia Che Hong dingin? Bo Ampue anggap, dua ekor harimau yang sedang bertarung, pasti ada satu yang akan terluka, karena kita satu sama lain ada orang sendiri, untuk apa sebetulnya? Tentang itu untuk apa Saudara Lim harus pikirkan? Andai kata Xiao Pei kalah, itu hanya dapat sesalkan diri sendiri yang kepandayanya kurang cukup tinggi, siapa yang harus disesalkan sahutnya Hang Guat Kong Chu sambil ketawa terbahak-bahak. Chu Giok Im yang menyaksikau keadaan semakin meruncing, dalam hati merasa sangat gelisah, maka buru ia nyeletuk, jika pertandingan ini pasti akan dilangsungkan juga, maka menurut pikiran Xiao Mo Ai, lebih baik diganti dengan lain kera. Tapi Chinia Che Hong yang mendengar perkataan Hang Guat Kong Chu tadi, dalam hati merasa tidak senang. Ia tidak enak mengeluarkan perkataan kasar terhadap Lim Tiang Hong, maka lantas tumpahkan amarahnya kepada Chu Giok Im. Dalam urusan ini tidak perlu kau campur mulut, demikan katanya biar bagaimana susokmu akan belajar kenal dengan ilmu pedang Toho A Tu. Di samping, Lim Tiang Hong otaknya terus bekerja, mendadak ia dapatkan satu akal, maka ia lantas berkata dengan suara nyaring. Aku yang rendah, di sini ada dapatkan satu kera. Yang baik. Kita boleh bertanding secara tidak langsung, tapi dapat dibuat ukuran untuk menentukan siapa yang lebih unggul dan siapa yang rendah. Ia mengawasi kedua orang itu lalu berkata pula, orang golongan Boan Chiong M.U.Y. di Lembong, bukankah sangat terkenal ilmu pedangnya yang aneh, ganas di kalangan Kang O? Jikalau Jiwye ada mempunyai itu kegembiraan, mengapa tidak mencari Boan Chiong M.U.N.U. untuk mencoba ilmu pedangnya? Siapa yang dapat menangkan padanya? Dialah yang terhitung menang dalam pertandingan ilmu pedang, entah bagaimana pikiran Jiwye. Hang Wat Kong Chu lantas menyahut, pertaruhan semacam ini, sesungguhnya luar biasa aku setuju. Chin Nia Chie Hong dengan muka pucat palsi, berkata dengan nada suara dingin, baik, aku juga setuju. Dengan tanpa pamit lagi, ia lantas bergerak dan pergi lebih dulu. Hang Wat Kong Chu juga kerahkan ilmu meringankan tubuhnya, mengikuti di belakangnya. Bar 64. Setelah hening sekian lama, mendadak Perk Hang berkata, akalmu ini, bukan saja kurang cerdik bahkan sangat berbahaya. Kau pikir saja, Bo An Chiong Nio Nio, yang menjagoi di daerah selatan. Kepandainya tidak di bawah pocu Hang Lui Po. Kini mereka berdua dengan tanpa sebab mencari onar kepadanya, jikalau ada apa dengan mereka, bukankah engkau yang mencelakakan mereka? Kekuatiranmu ini memang beralasan, tapi sebelum aku meninggalkan Hang Lui Po, lebih dulu aku sudah perintahkan. Orang Hang Hang Cai, supaya lekas berangkat ke Lembong, rasanya tidak akan ada bahaya apa. Mari kita berangkat supaya jangan membuang waktu lagi. Keduanya lantas berangkat menuju Lembong. Pek Hang sudah lama tidak berjumpa dengan Lim Tiang Hang, kali ini bisa berjalan bersama-sama, sudah tentu merasa sangat gembira. Meski ia mempunyai sifat jantan, tapi wanita tetap wanita, dibalik kejantanannya, masih ada sedikit perasaan kewanitaannya. Sedikit perasaan wanitanya itulah, perlahan telah mengalami perubahan. Sifat jantannya telah berubah menjadi sifat wanita, yang halus lembut dan kesemuanya ini telah dicurahkan kepada dirinya Lim Tiang Hang. Sayang, saat itu pikiran Lim Tiang Hang terikat kepada keselamatan diri Yan Jiye. Ia khawatir karena terlalu lama kena pengaruh Boan Cheong Nyo Nyo, hingga sulit untuk disembuhkan kembali. Dan ini berarti suatu penyesalan untuk seumur hidup baginya terhadap dirinya Heng Lim Chi Leung. Dengan berlalunya seng waktu, perjalanan telah diperpendek, hingga Tau Tau sudah melalui daerah Biao Kiang. Untuk mendapat keterangan dari Qian Li Tui Hang lebih dahulu, Lim Tiang Hang segera mengeluarkan tanda kepercayaannya. Belum cukup satu hari, di satu kota kecil yang disebut Hama, ia telah berjumpa dengan pengemis Pincang. Begitu berjumpa dengan kokjunya, si pengemis Pincang itu lantas memberikan laporannya yang agak tidak menyenangkan. Si nenek tua bangka itu benar sangat licin aku si pengemis telah mencari jejaknya hampir menjelajahi seluruh daerah Biao Kiang, masih belum berhasil menemukan serangnya. Apakah sedikit tanda pun kau tidak dapat? Dengan agak kemalu-maluan Qian Li Tui Hang anggukan kepalanya. Lim Tiang Hang berkata pula sambil ketawa dingin, aku tidak percaya keganjilan ini. Bo An Cheong Nyo Nyo yang sudah kandung maksud hendak mengadu kepandaian dengan orang dunia Kang O, bagaimana tidak diketahui tempat tinggalnya? Kiong Ie, salah satu dari Cheong Pian Jie Lo, lantas berkata dengan tenang, menurut dugaanku si orang tua, mungkin si nenek itu merasa juri terhadap Hang Hang Tai yang telah menundukkan Hang Lui Po, hingga semunyikan diri untuk sementara waktu. Lim Tiang Hang membenarkan pendapat orang tua itu, katanya, mungkin demikian, kalian semua barangkali juga sudah lelah, beristirahatlah dahulu. Aku nanti hendak berpikir lagi. Setelah dua pahlawan Hang Hang Tai itu mengundurkan diri, Pek Hang lantas berkata sambil mengkerutkan keningnya, Kalau begitu, Su Siok dan Hang Guat Kong Chu, bukankah tersia saja perjalanan mereka? Lim Tiang Hang gelengkan kepala. Mendadak alisnya berdiri, dengan metel, terbelalak ia melihat keluar, kemudian menegur, Sahabat dari mana? Sudah datang berkunjung, mengapa tidak mau berlaku secara terang-terangan? Dari atas genteng segera terdengar suara orang tertawa terkekeh-kekeh. Setelah itu lalu menyusul sebuah benda bersinar merah menyusul ke arah Lim Tiang Hang. Lim Tiang Hang segera ulur dua jari tangannya, hingga benda merah itu sebentar sudah berada di dalam jepitan jari tangannya, ternyata adalah sebuah sampul berwarna merah. Ia lantas membuka sampul tersebut. Di dalamnya terdapat tulisan yang bunyinya sebagai berikut. Kie Lin Kok Chulim Tai Hiap yang terhormat. Kedatangan utusan Tuan, yaitu Qian Li Tuwi Hang dan kawannya di daerah Biao Kiang, kami dari Boan Chiong MUY, tidak dapat menyambutnya secara layak. Hal ini sesungguhnya kami merasa sangat menyesal, harap supaya Tuan suka memaafkannya. Kini kami telah mendengar kabar tentang kedatangan Tuan-Tuan, maka dengan ini kami mengundang Tuan, nanti pada tanggal lohor, supaya Tuan suka datang ke gubuk Pek Inhuan Ie, di Bukit Inhusan. Menunggu kedatangan Tuan. Tertanda, Boan Chiong Nyo Nyo dari persatuan Boan Chiong MUY. Setelah membaca surat tersebut, Lim Tiang Hang lantas berkata sambil ketawa terbahak, Pek Inhuan Ie Toh bukan sarang naga atau guah-guah harimau. Aku ingin lihat di daya Boan Chiong MUY sebetulnya ada racun apa yang tidak dapat dilawan oleh manusia. Pek Hang yang tahu benar bahwa racun golongan Boan Chiong MUY ada sangat lihai, maka ia lantas berkata sambil kerutkan kening, menurut pikiranku, untuk menghadapi racun yang sukar dijaga itu, sebaiknya Saudara Lim berlaku hati-hati. Aku juga tahu bahwa racun itu memang sukar sekali dihadapi, tapi kita toh sudah sampai di sini, apakah kita harus mundur? Sekarang masih banyak waktu, sebaiknya Saudara Lim beristirahat dulu. Siaw Muay juga hendak beristirahat dulu. Selagi Pek Hang hendak berlalu, mendadak ia melihat berkelebatnya dua sosok batangan orang menerjang masuk, maka cepat ia menghunus pedangnya. Lim Tiang Hang segera mencegah sambil ulapkan tangannya sambil berkata, jangan sembrono. Itu adalah Sin Suan Cukat Lociam Pue dan Kiong Siu Tuako yang datang. Dua bayangan orang itu memang benar adalah Sin Suan Cukat dan si pengemis metu satu. Dua jago tua itu begitu masuk ke dalam kamar, lantas berkata sambil menghela nafas panjang. Ayah akhirnya kau datang juga. Aku si pengemis miskin hampir. Saja antarkan jiwaku yang sudah tidak berguna ini, di tangannya Boan Ciong Nyo Nyo. Apakah Jiwye Lociam Pue sudah kebentrok langsung dengan orangnya Boan Ciong Muyye? Orang Boan Ciong Muyye tidak berlaku apa terhadap kita, sebaliknya Yan Jiye Si Buda Hina itu telah berbalik bermusuhan terhadap kita, ia telah menggunakan racun berbisa terhadap kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga pada sebelumnya, mungkin sekarang sudah menggeletak menjadi bangkai di daerah Biao Ki yang ini menerangkan Sin Suan Cukat. Ia sudah berubah begitu jauh, bagaimana kita harus berbuat tanya Lim Tiang Hang sambil kerutkan keningnya. Setelah berpikir sejenak, Sin Suan Cukat lalu berkata, bagi kita sekarang, lebih baik berusaha menangkap hidup padanya, lalu kita bawa pulang ke Kim Leng. Aku percaya dalam kitab peninggalan Heng Ling Chang Lon, pasti dapat resepnya yang dapat menyembuhkan racun serupa ini. Si pengemis Mette Satu lantas lompat bangun dan berkata, kita tidak berlaku ayah lagi. Mari malam ini kita lantas bekerja. Sebelum Lim Lotei bertemu muka dengan Bo An Chiong Nyo Nyo, kita bergerak secara tiba dan juga memancing keluar Yan Jiye, setelah kita tangkap, lalu segera pulang ke Kim Leng. Sekarang kita cuma bisa berbuat begitu saja, tapi entah bagaimana pikiran Lim Siow Hiap tanyanya Sin Soan Cukat. Bo Ampue tidak mempunyai pikiran apa, baiklah menurut pikiran Ji Wielo Chiam Pue saja. Malam itu juga, mereka lantas berangkat menuju ke Gunung In Busan. Tapi, mereka hanya tahu dari suratnya Bo An Chiong Nyo Nyo yang mengirimkan kepada Lim Tiang Hong, bahwa markas besar Bo An Chiong M.U.Y. itu berada di suatu tempat yang dinamakan Pek In Hwan I.E. Di mana sebetulnya Pek In Hwan I.E. itu. Tiada seorang pun yang tahu. Empat orang itu selagi mencari ubekan di Gunung In Busan. Lim Tiang Hong mendadak mengingatkan kepada kawannya, Lekas sembunyikan diri, ada orang datang. Selagi mereka sembunyikan diri, dua sosok bayangan orang telah melayang turun bagaikan dua ekor burung. Satu di antaranya yang tiba lebih dulu, adalah seorang gadis cilik dengan rambutnya dikepang menjadi dua, ia adalah Yan Jiye. Sedang yang datang belakangan adalah Chulan, bekas pelayan Lok He E Hujan yang dulu pernah pancing Lim Tiang Hong masuk ke dalam lembah Lon Biao Kok. Mungkin mereka malam itu sedang meronda, untung Lim Tiang Hong mempunyai daya pendengaran yang sangat tajam, maka sebelum mereka pergoki kedatangannya, sudah diketahui lebih dulu. Ini justru merupakan suatu kesempatan baik bagi usaha Sin So An Chukat, maka ketika Yan Jiye berdua tiba di tempat tersebut, Lim Tiang Hong lantas lompat keluar dari tempat sembunyinya, bagaikan hari mau menerkam mangsanya, menurut Yan Jiye. Yan Jiye sejak anak sudah dapat didikan langsung dari ayahnya, kini kembali dididik oleh Ban Chiong Nyo Nyo sendiri, dalam keadaan berbahaya, sedikit pun tidak menjadi gugup, bahkan dapat menyerang dengan pedangnya. Dalam keadaan gelap, hanya tertampak kerkelebatnya sinar pedang yang menyerang secara ganas sekali. Lim Tiang Hong bermaksud menangkap hidup padanya, maka begitu turun tangan sudah menggunakan ilmunya, Him Leong Put Jiao. Ketika melihat berkelebatnya sinar pedang, ia lalu menyentil dengan jari tangannya. Setelah itu, lalu menyambar pergelangan tangannya. Yan Jiye ketika itu sudah mengetahui bahwa orang yang menyambar padanya itu ternyata adalah Lim Tiang Hong, maka lantas berseru, kau titik. Tapi, pergelangan tangannya sudah tercekal oleh Lim Tiang Hong, yang kemudian menotok jalan darahnya. Sementara itu, si pengemis mati satu dan lainnya juga sudah bergerak menangkap Chion Lan. Sambil melawan Chion Lan menegur, kalian dari golongan mana mengapa begitu berani mati menyerang murid Boan Chiong M.U.Y. Sin Soan Cukat lalu berkata kepada kawannya, Buddha ini jangan dikasih lolos. Di saat seperti itu, mereka sudah tidak perdulikan kedudukannya diri sendiri lagi. Setelah mengucapkan perkataan demikian, ia lantas ikut mengepung dirinya Chion Lan, sedangkan pelhang yang sejak tadi masih dalam saja, juga lantas menyerbu dengan pedang terhunus. Kita dapat bayangkan sendiri, Chion Lan cuma merupakan satu gadis bekas pelayannya Lohe E.Hu Jin, bagaimana ia mampu melawan tiga orang yang sudah lama terkenal dan mempunyai kepandayan jauh lebih tinggi daripadanya sendiri? Maka belum berapa jurus, ia sudah kelabahkan. Si pengemis M.U.T.I. tidak mau membuang banyak waktu lagi, dengan satu gerakan ia telah memukul pundak Chion Lan. Tidak ampun lagi, Chion Lan lantas terpental, mulutnya mengeluarkan darah. Pedang Pek Hang lantas datang menyusul, menamatkan riwayatnya pelayan itu. Di lain pihak Lim Tiang Hang juga sudah memondong dirinya Yan Jie yang segera diserahkan kepada si pengemis M.U.T.I. seraya berkata, selagi belum diketahui oleh orang Bu An Chiong M.U.Y., harap Ji W.E. Lo Chiam Pue malam ini juga supaya lekas balik ke Kim Leng. Nanti setelah Bu An Pue selesai urusannya di lembong, segera datang untuk menengok padanya. Sin So An Chukat dan si pengemis M.U.T.I. merasa lega, karena rencananya telah berjalan lancar tanpa banyak rintangan, maka setelah memondong tubuhnya Yan Jie, keduanya lantas meninggalkan Lim Tiang Hang untuk pulang ke Kim Leng. Pedang yang menyaksikan semua kejadian ini, lantas berkata kepada Lim Tiang Hang sambil tersenyum, kau agaknya begitu sayang kepada Nona Yan Jie ini. Apa kau tidak takut nanti akan menimbulkan rasa cemburu Nona O.E. Eng? Kalau orang lain yang berkata demikian, rasanya masih dapat dimengerti, tapi buat kau, apakah kau masih belum tahu perasaanku? Ia berkata demikian, tidak lain hanya hendak menjelaskan apa sebabnya ia begitu perhatikan nasibnya Yan Jie, semata metu karena hendak membalas budi kepada Heng Lim Chan Luang yang telah berkorban karena urusannya. Tidaknya na, Pek Hang ternyata sudah salah tangkap maksudnya, seketika itu hatinya tercekat. Suatu perasaan girang mendadak terkilas dalam hatinya. Ia anggap bahwa perkataan pemuda itu ditujukan kepada dirinya sendiri. Bagi pemuda atau pemudi yang sedang dihinggapi asmara, perasaannya sangat tajam. Maka ketika mengingat demikian, parasnya merah seketika. Dengan tanpa sadar, badannya lantas dijatuhkan ke dada Lim Tiang Hong. Lim Tiang Hong yang sedang memikiri nasib Yan Jie, bisa semibuh kembali atau tidak, mendadak dapat mencium bau harum. Sedang tubuh Pek Hang sudah jatuh di dadanya seolah-olah pohon tertiup angin, seketika itu lantas kerutkan keningnya kemudian berkata sambil goyangkan pundak Pek Hang, apakah badanmu merasa tidak enak? Em-em, jawabnya singkat tubuhnya menempel semakin rapat. Pada saat itu, kebetulan angin gunung meniup santar, hingga badannya agak menggigil. Lim Tiang Hong anggap benar si nona itu tidak enak badan. Maka menanya pula dengan penuh perhatian, mari kita lekas pulang besok. Aku masih harus pergi untuk menjumpai Bu An Chiong Nyo Nyo. Untuk menjaga kesehatan Pek Hang, Lim Tiang Hong sengaja tidak lepaskan tangannya yang memegang tangan gadis itu. Ketika ia berangkat, dengan menggandeng tangan Pek Hang, ia menggunakan ilmu lari pesait Siacian Li, balik ke tempat penginapannya. Pek Hang membiarkan dirinya digandeng oleh Lim Tiang Hong. Ia cuma merasakan badannya renang jadi ringan, kedua telinganya tertiup angin kencang, seolah-olah sedang terbang. Tidak antara lama, keduanya sudah tiba di rumah penginapan. Pek Hang setelah membereskan rambutnya yang kusut tertiup angin, lantas berkata sambil tertawa seraya menundukkan kepalanya, Terima kasih. Ketua Tiang Lim Bey yang gagah dan bersifat jantan itu, kini mendadak seperti perawan yang baru kenal lelaki, tersipu dan merah jengah. Tapi Lim Tiang Hong yang tidak perhatikan itu semua, hanya berkata sambil ketawa, urusan begitu kecil saja, perlu apa kau ucapkan terima kasih. Kembali Pek Hang tundukkan kepala dan tersenyum, kemudian balik ke kamarnya sendiri. Karena sudah hampir pagi, Lim Tiang Hong tidak bisa tidur lagi. Ia hanya duduk bersemedi untuk melepaskan lelahnya. Ketika terang tanah, Tian Li Tui Hang dan lainnya sudah berada di kamarnya. Setelah bersihkan badan dan makan pagi, lantas berangkat menuju ke Gunung Inbusan. Ketika rombongan orang Hang Hang Cai itu meninggalkan rumah penginapan, Tian Li Tui Hang, Mo E Kim Khao dan lainnya nampak tidak bersemangat, agaknya seperti orang yang sedang sakit. Lim Tiang Hong agak terkejut, tapi saat itu ia tidak lantas menanyakan padanya, sudah melanjutkan perjalanannya ke Gunung Inbusan. Ketika memasuki daerah pagunungan, setelah melalui jalanan kecil yang berliku-liku, masih belum menemukan tempat. Yang disebut Pek In Hian I E. Karena dalam daerah pegunungan itu tidak menemukan seorang pun juga, sudah tentu tidak ada yang diminta keterangan. Tian Li Tui Hang yang agak berangasan lantas mengeram, aku kata apa, biar bagaimana ia bukan orang dari golongan baik, hingga tempat tinggalnya saja perlu dirahasiakan, tidak berani memberitahukan kepada orang. Tapi baru saja ia menutup mulutnya, mendadak muncul In Bu Moheng bersama empat wanita baju merah, yang lantas berkata kepada Lim Tiang Hong sambil memberi hormat, Lim Xiao Hiap benar adalah seorang yang bisa pegang janji. In Bu Moheng atas nama suhu di sini menyambut kedatangan Xiao Wah Hiap sekalian. Lim Tiang Hong menjawab sambil membalas hormat, aku si orang Xi Lim telah membuat repot kalian semua, sesungguhnya merasa sangat tidak enak. Silahkan In Bu Moheng lalu mempersilahkan semua tetamunya berjalan di muka. Lim Tiang Hong tidak menolak, ia bersama orangnya berjalan lebih dahulu, Pek Hong selalu tidak berpisah dari sampingnya. Berjalan Kira-Tigali, tempat yang dinamakan Pek In Huan Ie itu sudah tertampak di hadapan mata. Kiranya yang dinamakan Pek In Huan Ie itu ternyata ada sebuah bangunan gedung yang dibangun di lareng gunung. Atap rumah tertutup oleh batu-batu cadah seluruhnya. Di sekitar bangunan itu ditumbuhi oleh pohon lebat yang merupakan sebuah rimba dan air manjur. Kalau tidak berada di tempat yang agak dekat, orang tidak akan mengetahui kalau itu ada sebuah bangunan gedung. Meski bangunan itu tidak seberapa besarnya, tapi bentuknya indah, buat di daerah Biao Kiang, bangunan rumah atau gedung yang serupa itu, boleh dikata tidak ada. Setelah melalui jembatan gantung, masuklah ke pintu gerbang Pek In Huan Ie. Begitu memasuki pintu gerbang itu, rombongan orang itu segera disambut oleh musik yang amat merdu dan sambutan riuh, selamat datang kita ucapkan kepada Lim Siao Hiap Kok Chu Hang Hang Tai. Pintu kayu cat merah lalu terbuka lebar. Dari dalam nampak menyambut dua baris wanita muda berpakaian merah dengan pedang di belakang heger masing. Dengan sangat rapi barisan wanita muda itu berbaris di kedua sisi jalanan masuk. Ketika rombongan tamu itu berjalan, mereka semua membongkokkan badan memberi hormat. Saat itu kembali terdengar suaranya In Bu Mo Heng yang berkata, oleh karena masih melayani beberapa tetamunya, suhu tidak dapat keluar untuk menyambut, harap Lim Siao Hiap maafkan, silahkan. Lim Tiang Hang sungguh tidak nyana bahwa di dalam golongan Boan Ciong MUY telah mendapat perlakuan demikian luar biasa. Ia hanya ketawa saja sambil mengawasi Pek Hang. Kemudian dengan tindakan lebar ia berjalan masuk. Setelah melalui taman bunga yang luas, tibalah ke ruangan tamu. Dalam ruangan tamu, saat itu sudah ada banyak tamunya. Seorang perempuan tua gemuk berambut putih, berusia kira 70 tahun, duduk di kursi tuan rumah, ia adalah Boan Ciong Nyo Nyo sendiri. Di antara tetamu itu, hampir setengahnya yang berdiri menyambut ketika Lim Tiang Hang memasuki ruangan tamu itu. Kiranya orang itu sebagian besar adalah orang berbagai partai yaitu orang berbagai partai persilatan daerah Tiong Goan. Selain daripada itu, ia juga segera dapat lihat dirinya Chin Nya Chie Hong, Hang Guat Kong Chu dan Hiu Pan Po yang telah kabur dari tangannya. Boan Ciong Nyo Nyo tiba membuka suaranya yang seperti burung kokok beluk, tidaknya Nahian Tit benar telah datang, lekas masuk dan duduklah. Lim Tiang Hang merasa heran, sesaat ia melongot, tapi ia tidak pantas untuk menanya, ia hanya mengikuti In Mo Heng berjalan rennenuju ke tempat, yang sudah disediakan untuknya. Kembali terdengar suaranya Boan Ciong Nyo Nyo yang berkata sambil ketawa, kau mungkin anggap aku sudah gila, mengapa panggil kau Hiantit? Sebetulnya, kalau dipandang dari sudut persahabatanku dengan ibu mulok Hei E. Hu Jin, aku panggil kau Hiantit, sesungguhnya tidak berkelebihan. Belum lagi Lim Tiang Hang membuka mulut, ia sudah berkata lagi dengan nada suara dingin, orang dunia Kang Ou semua pada mengatakan begitu hebatnya Hang Lui Po, tapi menurut apa yang aku lihat sendiri ketika aku kunjungi benteng, hektometer ternyata cuma begitu saja. Lim Tiang Hang mendadak ingat, pada malam itu ketika ia berada di Hang Lui Po, memang telah dapat lihat seorang perempuan tua berambut putih dengan seorang wanita, yang keluar dari benteng merah, apakah perempuan tua itu Boan Ciong Nyo Nyo? Kembali ia mendengar penuturannya Boan Ciong Nyo Nyo, dalam perjalananku ke barat waktu itu, sebetulnya hendak mengajak Lok Hei E. Hu Jin sama-sama pulang ke Lembong, tapi ia berkeras hendak berdiam di barat, untuk membereskan persoalannya pribadi. Sungguh tidak kusangka bahwa perpisahanku dengannya hari itu, kini telah merupakan perpisahan untuk selamanya. Ah persoalan dalam rumah tangga, aku juga tidak berhak untuk mencampuri. Titik. Sehabis berkata, nenek gemuk itu ternyata mengucurkan air mata. Dalam saat dan keadaan demikian, ia tidak membicarakan soal dunia kangou, sebaliknya membicarakan persoalan rumah tangga orang lain, hingga semua tamunya tidak tahu ia mengucurkan air matu itu karena berduka atau kahpura. Tapi tiada seorang pun yang membuka suara. Setelah hening sejenak, dalam rombongan tetamu mendada ada seorang berdiri dan berkata dengan suara keras, pada waktu belakangan ini, di dunia kangou sering terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh orang Boan Ciong MUY. Oleh karenanya, maka aku yang rendah telah sengaja datang kemari untuk menanyakan persoalan tersebut, adakah Boan Ciong MUY bermaksud hendak menantang kepada semua partai persilatan? Atau ada lain sebab? Orang yang majukan pertanyaan itu adalah sutlenya ketua Hoa San Pei, seorang laki berusia kira 50 tahunan. Ia bernama Gak Hang, dengan gelarnya Go Him Chiang. Suhunya Hoa San Lang tiap yang terbinasa di tangan murid Boan Ciong MUY. Boan Ciong Nyo Nyo mengawasi Gak Hang sejenak, kemudian berkata dengan nada suara dingin, Boan Ciong MUY tiada maksud hendak menentang partai persilatan yang mana saja. Tapi terhadap orang golongan perusaha kaum wanita, tidak akan memberi ampun sedikit pun juga. Ia orang yang terbinasa di tangan anak murid Boan Ciong MUY, aku si orang tua bukan saja tidak sayang. Hekto meter bahkan aku anggap, sudah berlaku murah hati terhadap mereka, karena aku tidak mengusut kesalahan dan dosanya kepada gurunya. Gak Hang juga tahu memang muridnya itu gemar pipi licin. Mungkin kematiannya itu ada kesalahannya sendiri. Tapi dalam rimba peralatan, umumnya masih berlaku semacam hukum alam yang tiada tertulis. Meskipun kesalahan pada pihaknya sang murid sendiri, namun jika tidak diusut, dianggapnya telah mengakui kesalahan sang murid itu sendiri. Demikian keadaannya dengan Gak Hang, maka ia lantas berkata sambil ketawa dingin, kalau menurut perkataanmu ini apakah itu semua pemuda yang telah binasa di tangan anak muridmu, apakah salahnya sendiri? Juga boleh dikatakan demikian jawab si nenek sambil dongakan kepala dan ketawa. Ada orang yang menganggap orang Buan Ciong M.U.Y. cuma bisa menggunakan racun berbisa untuk menundukkan lawannya, padahal si tua bangka sedikit pun tiada maksud akan menggunakan racun untuk berebut kedudukan dengan orang dunia Kang O. Anda kata memang perlu harus menggunakan, ha, ha, siapapun akan dengar perintahku semuanya. Lim Tiang Hang meski tidak buka suara, tapi dalam hatinya timbul kesannya tidak baik terhadap nenek itu. Buan Ciong M.U.N.U. agaknya sudah dapat menebak isi hatinya anak muda itu, sambil ketawa ia gapaikan Cianli Tui Hang Seraya berkata, sudah lama aku dengar bahwa Tui Hang Chong Kuan dari Hang Hang Tai, kepandain ilmu silatnya sungguh luar biasa. Sekarang kau usir itu orang dari Hoa Sanpei, yang tidak kenal aturan. Baik sahutnya Cianli Tui Hang dengan cepat. Kemudian ia lompat menerjang Gak Hang. Lim Tiang Hang terperanjat, ia lantas membentak, Tui Hang Chong Kuan, kau benar sudah gila, lekas mundur. Tapi Cianli Tui Hang seolah-olah tidak dengar. Kedua tangannya bergerak, menyerang Gak Hang secara hebat. Walaupun Gak Hang juga terhitung salah satu orang kuat dari Partai Hoa Sanpei, tapi mana ia nempil kepandainya Cianli Tui Hang. Dalam waktu sekejapan saja ia sudah terdesak demikian rupa, hingga hampir terusir keluar pintu. Lim Tiang Hang melihat Cianli Tui Hang sudah tidak dengar perintahnya lagi, diam juga merasa heran. Dalam gusernya ia lantas berdiri hendak maju untuk merintangi perbuatannya, tapi Boan Ciong Nyo Nyo lantas keluarkan perintahnya lagi, semua orang Hang Hang Tai, lekas tahan kokcumu. Aneh bin ajaib orang Hang Hang Tai yang biasanya tunduk pada perintah kokcunya, hari itu ternyata sudah dengar perintah Boan Ciong Nyo Nyo. Begitu mendengar perintah tersebut, mereka segera lompat melesat menghadang di depan Lim Tiang Hang. Keadaan yang sangat ganjil itu membuat Lim Tiang Hang tercengang dan berdiri terpaku sekian lamanya. Setelah berpikir sejenak, ia baru sadar bahwa mereka itu pasti sudah terkena racunnya Boan Ciong Nyo Nyo, hingga sudah melupakan dirinya sendiri. Di lain pihak, Cianli Tui Hang benar sudah mendesak Gak Hang sehingga di luar pintu, baru berhenti menyerang dan balik lagi ke tempat duduknya. Boan Ciong Nyo Nyo kembali gapaikan tangannya dan berkata, kalian kemari semuanya. Cianhi Tui Hang, Chong Pian Jialo dan lainnya benar lantas pada berjalan ke depannya. Boan Ciong Nyo Nyo segera mengeluarkan beberapa butir pil warna putih, diberikan kepada Cianli Tui Hang seraya berkata, telanlah. Beberapa orang Hang Hang tai itu benar saja lantas telan warna putih itu. Boan Ciong Nyo Nyo kembali ulapkan tangannya, menyuruh mereka balik duduk ke tempat masing. Kemudian ia berkata sambil ketawa dingin, dari sini tentunya kalian sudah percaya bukan? Andai orang Boan Ciong Nyo Nyo benar hendak menggunakan racun, siapapun tidak akan ada yang bisa lolos. Kemudian ia menunjuk kepada orang dari berbagai partai yang duduk di tempat masing dan berkata pula, hari ini kita kedatangan sejumlah tetamu yang semuanya ada 82 orang. Sekarang kalian boleh berdiri berbaris menjadi dua rombongan dan berdiri berhadapan satu sama lain, setiap rombongan terdiri 41 orang. Orang itu benar menurut segala perintahnya, benar berdiri berbaris menjadi dua rombongan dan berdiri saling berhadapan. Setelah berbaris rapi, kembali terdengar Boan Ciong Nyo Nyo berkata dengan suara pelahan, nah, sekarang kalian masing. Boleh keluarkan senjata, serang lawan kalian dengan sepenuh tenaga, tidak boleh main gila. Titik. Dalam ruangan tamu itu lantas terdengar suara beradunya senjata tajam, dua rombongan orang itu telah bertempur secara mainan. Apa yang mengherankan, mereka itu satu sama lain seolah-olah tidak saling mengenal bahkan satu sama lain pandang sebagai musuh buyutnya, hingga mereka bertempur secara kalap, masing tidak menghiraukan jiwanya sendiri. Lim Tiang Hong yang menyaksikan keadaan demikian, semakin buruk kesannya terhadap Boan Ciong Nyo Nyo, maka ia lantas menghampiri padanya dan berkata, lekas suruh mereka berhenti, apakah artinya perbuatanmu ini? Orang ini sekalipun mati juga belum cukup untuk menebus dosanya, biarlah mereka baku hantam sendiri kalau tenaga mereka sudah habis, dengan sendirinya tentu akan berhenti jawabnya Boan Ciong Nyo Nyo sambil ketawa dingin. Tidak aku mintakah supaya suruh mereka lekas berhenti. Anak muda, kau terlalu kekanakan kalau aku bukan. Karena memandang aku Lok Hei Eh Hu Jin, pada saat ini kau sendiri barangkali juga sudah termasuk dalam rombongan orang itu. Hang Guat Kong Chu mendadak lompat maju di depannya dan berkata sambil ketawa dingin, kepandai yang ilmu gaib, apa yang patut dibanggakan? Kong Chu mu ingin belajar kenal beberapa jurus ilmu pedang golongan Boan Ciong MUY yang kabarnya sangat kesohor itu. Boan Ciong Nyo Nyo dengan sorot metu dingin mengawasi padanya sejenak, ia tidak berkata apa. Chin Nya Chie Hang yang duduk tenang di samping, saat itu juga lantas lompat bangun sambil menghunus pedangnya dan berkata sambil menuding Boan Ciong Nyo Nyo. Boan Ciong Nyo Nyo, tidak usah kau pertontonkan kepandai yang ilmu gaibmu itu. Chin Nya Chie Hang hendak menggunakan pedang ini untuk menguji kepandainmu. Sepasang matu Boan Ciong Nyo Nyo yang sejak tadi kedap-kedip, kini mendadak dibuka lebar, kemudian berkata dengan nada suara dingin, siapa yang berani buka mulut besar di hadapan Boan Ciong Nyo Nyo, menurut peraturan seharusnya dihukum mati. Tapi karena mengingat kau masih belum tahu, maka biarlah kau belajar kenal dulu dengan ilmu pedang golong Anboan Ciong M.U.Y. Tiba ia berpaling dan perintahkan kepada orangnya, In Bu Moheng, kau bersama Ji Ahtao melayani mereka beberapa jurus. In Bu Moheng bersama seorang wanita muda kira berusia 20 tahun, lantas lompat keluar. In Bu Moheng menghampiri Chin Nya Chie Hang, sedangkan wanita muda berbaju merah itu lantas lompat ke depan Hang Guat Kong Chu, sambil langgukan kepala dan tersenyum wanita muda itu berkata, Aku Leng Ji Yok Him. Atas perintah suhu hendak melayani Kong Chu beberapa jurus saja. Sehabis berkata, ia lalu menghunus pedangnya, kemudian dilintangkan di depan dada dan berdiri mengawasi Hang Guat Kong Chu. Wanita muda yang menyebut dirinya Leng Ji Yok Him itu, meski usianya belum tua, tapi menurut-urutan dalam keluarganya ia termasuk anak yang kedua, maka disebut Ji Ahtao oleh Bo An Chiong Nyo Nyo. Ia merupakan satu murid kesayangan Bo An Chiong Nyo Nyo. Kepandainya tidak di bawah In Bu Moheng. Hang Guat Kong Chu dan Chin Nya Chie Hang, memang sengaja datang untuk menantang Bo An Chiong Nyo Nyo, tidak mereka sangka bahwa Bo An Chiong Nyo Nyo hanya mengutus dua muridnya untuk melayani mereka. Meski dua muridnya itu sudah dapat dipastikan kepandain mereka, tapi biar bagaimana agak mengecewakan. Pada saat itu, dalam ruangan itu telah terdengar suara jeritan ngeri berulang. Dua rombongan orang yang sedang bertempur sengit itu, di antaranya sudah ada beberapa orang yang jatuh, sedang yang belum terluka masih tetap menyerang lawannya dengan membabi buta, seolah sudah tidak mampu kendalikan pikirannya sendiri. Lim Tiang Hang yang menyaksikan semua kejadian ganjil itu, hatinya semakin panas ya lalu berpaling kepada Chian Li Tui Hang dan lainnya seraya berkata, Tui Hang Tiong Kuan, kau kemari. Dengan cepat Chian Li Tui Hang lompat menghampiri, Kok Chu ada perintah apa? Sekarang otakmu sudah jernih atau belum? Barusan seperti dalam impian, kini setelah mengasuh sebentar, sudah tidak apa lagi. Bagus, kalau kau berontak lagi terhadap Kok Chu, maka rekening ini sudah diperhitungkannya. Chian Li Tui Hang melongot, ia cuma merasa bahwa barusan seperti mabuk, sama sekali tidak tahu apa yang telah dilakukan. Lim Tiang Hang juga tidak menanyakan lagi, ia maju ke depan Bo An Chiong Nio Nio dan berkata pula dengan suara keras, lekas suruh mereka berhenti. Jikalau tidak jangan sesalkan aku si orang Shilim tidak mengenal orang. Bukankah mereka bertempur atas kemauan sendiri? Siapa yang harus disalahkan jawab Bo An Chiong Nio Nio sambil ketawa dingin. Jikalau kau tidak menggunakan racun atau ilmu gaibnu terhadap mereka, bagaimana mereka sampai berbuat demikian? Baru saja Lim Tiang menutup mulutnya, kembali terdengar suara jeritan yang mengerikan, hingga membuat Lim Tiang Hang semakin gusar. Ia lalu menghunus pedang Chuliong Kiamnya, sambil menuding Bo An Chiong Nio Nio. Ia berkata pula, kalau kau tidak segera hentikan pertempuran ini, aku nanti suruh kau rasakan tajamnya pedang Chuliong Kiam ini. Bo An Chiong Nio Nio sejak menjagoi di Lembong untuk sekian tahun lamanya, belum pernah ada orang yang perlakukan padanya demikian garang, maka ia lantas perdengarkan suara tertawanya yang aneh lalu berkata, aku si nenek berkali-kali berlaku sabar terhadap kau, tak lain dan tak bukan, karena aku masih memandang muka ibumu yang sudah meninggal dunia. Tapi ternyata kau begitu tidak pandang masuk kepada orang tua, apa kau kira aku tidak mampu menundukkan kau? Berbareng pada saat itu, serombongan wanita muda berbaju merah sudah pada maju mengurung Lim Tiang Hang dengan pedang terhunus, tapi tiada satu yang berani bergerak. Tiba terdengar suara geramnya Chian Li Tui Hang. Ia lompat keluar sambil putar tongkat besinya, tindakan itu segera ditelat oleh Moe Kim Khao, Chong Pian Jie Lo dan Pek Hang. Mereka berdiri berbaris di kedua sisi Lim Tiang Hang, siap untuk melakukan pertempuran sengit. Di luar dugaan, Boan Chong Nyo Nyo mendadak berubah sikapnya, sambil menghela nafas perlahan ia berkata, anak muda tidak seharusnya selalu menuruti hawa nafsunya sendiri. Dengan terus terang, nenekmu sedikit pun tidak ada maksud hendak mencelakakan dirimu. Andai kata ada itu maksud, aku tentu tidak akan membiarkan kau berlaku demikian kurang ajar di hadapanku. Pikir saja, sudah cukup aku perintahkan orang yang sedang kalap itu berbalik untuk menghadapi kau, tidak perlu aku turun tangan sendiri. Betapapun pandainya kau putar lidah, tapi perbuatan kejamu ini jika tidak lantas kau hentikan, aku si orang Shilim tidak mau sudah terhadap kau. Boan Chong Nyo Nyo menghela nafas panjang, mendadak melangkah maju dan berseru dengan suara keras, berhenti semua. Sungguh heran, pertempuran demikian sengit, seketika itu juga lantas berhenti. Tapi, di antara 80 lebih orang yang bertempur iu, yang terbinasa atau terluka sedikitnya ada 30 lebih. Sementara itu, orang yang masih belum terluka, nampaknya juga lesu, tidak bersemangat, jalannya seperti sempoyongan hendak jatuh. Lim Tiang Hang yang menyaksikan itu hatinya merasa tidak tega. Ia gelengkan kepala berulang-ulang, lalu berkata pula kepada Boan Chong Nyo Nyo. Perbuatanmu ini sebetulnya terlalu kejam, apakah kau sendiri tidak merasa? Boan Chong Nyo Nyo ulapkan tangannya, perintahkan semua wanita berbaju merah itu mundur di belakangnya, kemudian berkata sambil menghela nafas, kau cuma tahu menuduh aku kejam, tapi tidak tahu siapakah sebetulnya orang ini. Dengan terus terang, jika golongan Boan Chong MUY tidak mempunyai kepandayan, barangkali tidak bisa hidup di dunia Kang Ou lagi. Aku tidak perlu menyangkal, di waktu yang lampau, memang benar aku ada kandung maksud hendak menjagoi dunia Kang Ou, tapi dalam perjalananku ke Lembong kali ini, setelah berjumpa dengan ayahmu Holok Syusu ambisiku itu lantas pudar. Tiada mempunyai keinginan untuk menjagoi dunia Kang Ou lagi. Selanjutnya aku dengar kau hendak datang kemari, maka lantas utus beberapa muridku undang kemari. Di luar dugaan, telah berpapasan dengan orang ini, yang datang hendak menuntut balas dendam, hingga aku perlu menggunakan sedikit kepandaianku, supaya mereka baku hantam sendiri. Sudah sekian lamanya Lim Tiong Hang berkecimpung di dunia Kang Ou? Ia tahu benar masih ada banyak hal, yang memang benar tidak boleh tidak membuat kau harus melakukan pembunuhan, maka siapakah sebetulnya yang bersalah dalam perbuatan Bo An Cheong Nyo Nyo ini, ia sendiri juga tidak dapat menilai dengan tepat. Selagi ia masih memikirkan persoalan tersebut, Bo An Cheong Nyo Nyo sudah perintahkan kepada anak muridnya, memberikan sebutir pil putih setiap orang yang barusan bertempur sengit itu, kemudian ulapkan tangannya dan berkata, Pergilah di sini sudah tidak ada urusan kalian. Orang itu dengan sikap lesu dan tundukan kepala meninggalkan Pek In Hwan Ie. Pada saat itu, dalam ruangan itu tinggal dua rombongan orang yang masih mengadu pedang. Chin Nya Cheong melawan In Bu Mo Heng, Kong Chu lawan Leng Giok Him. Lim Tiang Hang barusan karena cuma perhatikan nasibnya itu orang yang baku hantam sendiri, tidak menyaksikan pertandingan pedang antara dua rombongan itu dan kini setelah orang itu berlalu, baru curahkan perhatiannya kepada mereka. Empat orang itu, semuanya merupakan orang yang mahir ilmu pedang, terutama Chin Nya Cheong. Ia telah bertekun melatih ilmu pedangnya sekian tahun lamanya. Selama tiga tahun belakangan ini, ia telah mendapat kemajuan sangat pesat. Dengan In Bu Mo Heng nampaknya berimbang kekuatannya, mereka bertanding sudah 160 lebih, masih belum tampak siapa yang lebih unggul. Hang Wat Kong Chu yang menganggap diri sendiri satu ahli pedang kenamaan, seumur hidupnya kecuali Lim Tiang Hang, jarang ia menemukan tandingan, terutama dari angkatan muda. Tapi kali ini, dengan Leng Giok Him bertanding sudah hampir 200 jurusia masih tidak berdaya merubuhkan lawannya, hingga dalam hati mulai merasa cemas. Dalam hatinya diam berpikir, jika terhadap muridnya saja aku belum mampu merubuhkannya, bagaimana aku bisa berhadapan dengan gurunya? Ia lalu pusatkan kekuatannya ke tangan kanan, kemudian memberi peringatan kepada lawannya, Awas Nona. Setelah itu, pedangnya melakukan serentetan serangan. Setiap serangannya dilakukan dengan gerak tipunya yang luar biasa, hingga membuat Leng Giok Him seperti terkurung oleh sinar dan hawa pedang. Leng Giok Him yang mendapat didikan oleh Bo An Chong Nyo Nyo sendiri, karena bakatnya yang luar biasa. Kepandainya termasuk dalam golongan teratas dari semua muridnya Bo An Chong Nyo Nyo. Karena itu, ia biasanya suka berlaku sombong dan tidak pandang mata pada orang lain. Hari itu ia menemukan lawan yang setimpal, bahkan ada satu pemuda tampan dan romantis, dalam herannya timbul pula semacam perasaan agak aneh, entah girang atau kagum. Begitu mendengar peringatan Hong Guat Kong Chu ia lantas menjawab, Semua kepandain boleh kau keluarkan saja, nonamu pasti akan melayaninya hingga puas. Lima jari tangannya segera bergerak. Dari ujung jari itu menghembuskan angin dingin, setelah menembus sinar pedang terus meluncur ke dada Hong Guat Kong Chu. Ini adalah salah satu ilmu atau gerak tipu untuk menolong diri dalam ilmu kepandain golongan Bo An Chiong M.U.Y. Hong Guat Kong Chu tidak menduga bahwa lawannya ini setelah dikurung oleh sinar pedang sedemikian rapatnya, ternyata masih bisa loloskan diri dengan serangannya yang aneh itu. Dalam kagetnya, ia segera lekukan dadanya, ujung pedanya lantas bergerak, kemudian ia lompat mundur. Ujung gaunnya Leng Giok Him terpapas sepotong oleh ujung pedangnya Hong Guat Kong Chu, sedang ujung baju Hong Guat Kong Chu sendiri juga terdapat lima buah lubang, sehingga membuat wajahnya merah seketika. Pek Hong yang berdiri di sampingnya lalu berseru, masing mendapat kekalahan satu kali, pertandingan ini dihitung seri. Leng Giok Him kerlingkan matanya melirik ke arah Hong Guat Kong Chu, kemudian ia menundukkan kepalanya sambil. Tersenyum, ia lalu mundur ke dalam rombongan wanita baju merah. Lim Tiang Hong kuatir Hong Guat Kong Chu kehilangan muka, cepat ia menepuk pundaknya. Hong Guat Kong Chu seraya berkata, dalam suatu pertandingan, menang atau kalah memang sudah sewajarnya, perlu apa saudara buat pikiran? Hong Guat Kong Chu simpan kembali pedangnya dan menjawab sambil ketawa hambar, Siaw Peet tidak akan menyangkal kekalahan yang Siaw Teel alami tadi, ilmu pedang nona leng sesungguhnya amat mengagumkan. Pada saat itu, dalam ruangan terdengar suara nyaring dari beradunya senjata tajam. Chin Nia Chie Hong yang sedang bertempur sengit dengan Inbu Moheng, duanya nampak lompat mundur, dua bilah pedang ternyata sudah hancur menjadi berkeping. Kiranya dua jago betina yang tengah bertempur itu, sama menggunakan kekuatan tenaga dalam, yang disalurkan melalui pedangnya masing, hingga setelah kedua bilah pedang itu saling beradu. Karena kekuatan kedua pihak berimbang, maka pedang mereka sama hancur. Karena senjata mereka sudah hancur, maka mereka bertanding lagi dengan menggunakan tangan kosong. Pertempuran dengan tangan kosong itu juga seru sekali. Baru beberapa geberak, kembali sudah mengadu kekuatannya atau kekuatan mereka memang berimbang, kali ini juga pada mundur terhuyung-huyung sampai dua langkah. Chin Nia Chie Hang dengan paras pucat putih dan mati beringas, perlahan maju lagi. Sedang di pihaknya Inbu Moheng mengunjukkan sikap kebalikannya. Meski ia juga sengit, tapi masih bisa ketawa terkekeh-kekeh. Lim Tiang Hang yang menyaksikan keadaan demikian, ia tahu apabila pertandingan mereka itu dilanjutkan, mungkin dua pihak akan terluka parah, maka ia lantas maju dan menghadang. Di tengah mereka seraya berkata, ilmu pedang sudah dicoba, perlu apa harus bertanding lagi? Menurut pikiranku yang sempit, sebaiknya pertandingan ini disudahi saja. Ini ada urusan kita berdua, tidak ada hubungannya dengan kau, perlu aja kau turut campur tangan sahutnya Chin Nia Chie Hang dengan alis berdiri. Lim Tiang Hang merasa serba salah. Ia terpaksa bungkam. Mendadak tertampak berkelebatnya satu bayangan putih, pek Hang sudah tiba di sisinya dan berkata dengan suara halus, bolehkah Susiok pandang muka Bo Ampue, akhirilah pertandingan ini. Kau bicara atas nama Chiang Bun Jin, ataukah? Titik. Chin Nia Chie. Hang balas menanya dengan sikap bengis. Susiok jangan salah paham. Bo Ampue tidak bermaksud hendak menyempuri urusan Susiok. Tapi Bo Ampue merasa, apabila pertandingan ini berlangsung secara begini, tidak ada fadahnya sama sekali. Saat itu tiba terdengar suaranya Bo Ancyong Nio Nio, to'ah tau, kembali. In Bu Moheng segera lompat mundur, dan balik ke tempatnya semula. Bo Ancyong Nio Nio kemudian berkata pula, kalian berdua, ternyata ada sama kuatnya, siapapun jangan harap bisa merebut kemenangan. Jika dilanjutkan terus, keduanya pasti akan terluka parah. Aku tidak suka melihat kesudahan secara demikian. Chin Nia Chie Hang yang kini kepalanya sudah mulai dingin, ia lantas tundukkan kepala dan menghela nafas. Lim Tiang Hang yang maksud kedatangannya ini melulu untuk mencari Yan Jie, dan kini karena Yan Jie sudah tertolong, maka tidak ada gunanya lagi berdiam lama di situ. Bo Ancyong Nio 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 mendadak ketawa terbahak-bahak dan berkata, mana begitu gampang? Golongan boan cancyong Nio selamanya berpegang kepada azhas, orang tidak mengganggu aku, aku tidak mengganggu orang. Kau dengan mengandalkan pengaruh Hang Hang tai, telah menghina golongan boan cancyong Nio, yang katanya cuma mampu menggunakan racun atau pengaruh gaib. Maka hari ini biarlah kau belajar kenal dengan kepandayan orang golongan boan cancyong Nio yang sebenarnya. Nanti akan dapat lihat sendiri, betul atau tidak bahwa Boan Ciong MUY cuma mampu menggunakan racun saja Lagi pula maksud kedatanganmu ini, aku juga tahu hanya untuk menolong anak perempuan Heng Lin Chun Lon, Yan Jiye Tapi ia sudah menjadi muridku, siapapun jangan harap ganggu seujung rambutnya saja Sehabis kerkata, agaknya ingat sesuatu Matanya segera berputaran ke arah rombongan anak muridnya seraya memanggil dengan suaranya Ring, Yan Jiye Seorang wanita muda berbaju merah segera menghampiri padanya dan berkata dengan suara perlahan Boan Ciong MUY parasnya lantas berubah seketika Rambut kepalanya yang sudah putih meletak seluruhnya nampak pada berdiri Kemudian dengan mendadak ia bangun berdiri sambil berseru, ambil pedangku Lim Tiang Hang sudah tahu bahwa pertempuran sengit tidak dapat dihindarkan lagi Meski ia tidak menyukai adanya perselisihan lagi, tapi bagaimanapun juga ia tidak dapat menunjukkan kelemahan Maka saat itu ia tetap berdiri tegak, menantikan terjadinya perubahan Tidak antara lama, pedang Boan Ciong MUY sudah dibawa keluar oleh salah satu anak muridnya Pedang mana adalah sebilah pedang emas yang agak lebar bentuknya, bersama lima Buah selubung jari tangan yang terbuat dari baja sepanjang kira setengah kaki Boan Ciong MUY setelah menyambuti pedang dan selubung jari tangan, lalu membuat main pedangnya sebentar Ternyata mengeluarkan suara mengaung sejauh tiga kaki Lim Tiang Hang diam kagumi kekuatan tenaga dalam nenek itu Chin Nia Cie Hang dan Hong Guat Kong Chu yang pernah bertaruh siapa yang dapat mengalahkan Boan Ciong MUY dianggap lebih hunggul Ilmu pedangnya, saat itu lantas maju berbareng sambil berkata Saudara Lim, tahan dulu, biarlah kita yang mencobanya lebih dulu Lim Tiang Hang dapat pastikan bahwa mereka berdua bukan tandingan Boan Ciong MUY Tapi duanya sudah siap hendak bertempur, ia merasa tidak enak merintangi kehendak mereka Tiba terdengar suara Boan Ciong MUY yang berkata sambil ketawa terbahak-bahak Ilmu pedang kalian berdua, barusan aku sudah menyaksikan sendiri, perlu apa harus mengadu lagi? Chin Nia Cie Hang yang mempelajari ilmu pedang sudah tiga puluh tahun lamanya Ia bermaksud hendak membangun kembali nama baik Tiang Lim Pei Tidak nyana berkali-kali mengalami kekalahan, maka saat itu ia sudah bertekad bulat Walaupun harus korbankan jiwanya, juga akan mencoba kepandayan nenek itu Maka ia lantas menyahut sambil gerakan pedangnya Chin Nia Cie Hang tahu bukan tandinganmu, tapi tetap ingin belajar kenal dengan kepandayanmu Dengan tanpa menunggu jawaban si nenek, ia sudah menikam dengan pedangnya Oleh karena ia mengerti sedang berhadapan dengan lawan tangguh, maka ia kerahkan seluruh kekuatan tenaganya dalam serangannya itu Boan Cheong Nio Nio ketawa dan berkata, apa perlunya kau berbuat demikian Ia lalu angkat pedangnya dan menangkis dengan perlahan, namun demikian, serangan Chin Nia Cie Hang toh dibikin tidak berdaya Dengan wajah merah padam, Chin Nia Cie Hang gerakan pedangnya maju menyerang lagi, kali ini ia mengeluarkan ilmu pedangnya yang terampuh Dengan beruntun ia menyerang sampai 13 kali dengan berbagai gerak tipunya aneka warna, karena ia sudah bertekad hendak mengadu jiwa Jikalau perlu, maka setiap serangannya menggunakan kekuatan tenaga dalam sepenuhnya Boan Cheong Nio Nio juga tidak berani berlaku gegabah, sambil keluarkan bentakan keras ya kibaskan pedangnya dan nerobos masuk dalam gulungan sinar pedang Chin Nia Cie Hang Di antara berkelebatnya sinar emas, segera terdengar suara beradunya senjata pedang, menyusul mana, pedang Chin Nia Cie Hang lantas terpental, terus meluncur ke atas pilar Sedang orangnya mundur sempoyongan sampai lima langkah Pek Hang dengan cepat memburu, tapi didorong olehnya, kemudian sambil unjukkan ketawa getir, ia lompat melesat keluar ruangan Pek Hang coba memburu dan memanggil, tapi Chin Nia Cie Hang tidak menggubris, sebentar sudah hilang dari pemandangan Lim Tiang Hang khawatir nanti Hang Guat Kongcu maju menantang Boan Cheong Nio Nio lagi, sebelum hal itu telah terjadi, lebih dulu ia sudah lompat maju sambil memegang gagang pedang Setelah lebih dulu memberi hormat ia baru berkata, ilmu pedang golongan Boan Cheong Nio Nio benar-benar sangat tinggi Boan Pue ingin belajar beberapa jurus saja dari Chin Pue Boan Cheong Nio Nio membuka matanya yang sipit, lalu kerkata dengan suara agak keras Kau bawa kemana Yan Wahtaoku? Asal lo Chin Pue dapat menangkan pedang Tuliong Kiam ini, sudah tentu dapat menemukan kembali padanya Aku tahukah sudah mendapat warisan ilmu pedang si setan tua Bu Cheng Kiam Hek, hingga dirimu sudah hebat Hari ini kau lihat, bagaimana aku nanti tundukan ilmu pedangmu Adu mulut tidak ada gunanya, marilah kita buktikan dengan pedang Boan Cheong Nio Nio juga tahu bahwa pemuda di depan matanya itu memang sangat tangguh, maka ia tidak berani melakukan serangan secara sembrono Dengan pedang di tangan kanan dan tangan kiri memakai selubung baja yang runcing, ia sudah siap menghadapi lawannya Lim Tiang Hang kali ini kembali harus berhadapan dengan satu lawan sangat tangguh, maka juga tidak berani gegabah Pedang Tuliong Kiam disodorkan lempang, sedang matanya memandang lawannya dengan tanpa berkedip Dua jago pedang itu tiada satu yang berani bergerak lebih dulu Pada saat itu, dalam ruangan tamu yang luas, kecuali suara gerak dan tindakan kaki dua jago itu yang amat ringan Suasana amat sunyi, hingga suara jatuhnya jarura juga dapat tertangkap oleh pendengaran telinga Tian Li Tui Hang dengan mat mendelik dan tongkat melintang, lebih dulu mencari tempat yang aman Sedang Pek Hang yang memperhatikan dirinya Lim Tiang Hang, sudah hampir tidak dapat menguasai dirinya sendiri Tangannya menggenggam merat gagang pedangnya, agaknya sudah siap sedia untuk maju membantu jika perlu Dan Hang Guat Kong Cu yang tampan, sikapnya pada saat itu juga nampak sangat tegang Anak murid Bo An Cheong Nyo Nyo, semua tahu bahwa pemuda itu adalah Chu Liyong Kong Cu yang namanya menggentarkan dunia Kang Ong Kepandainya luar biasa Maka semua lantas berkumpul menjadi satu Sambil pegang merat masing senjatanya, supaya setiap saat dapat memberi bantuan kepada suhu mereka Dua jago itu belum lagi mengadakan pertandingan, sudah merubah suasana yang sepi sunyi menjadi tegang dan gawat Mendadak terdengar suara bentakan keras Bo An Cheong Nyo Nyo, yang sudah mulai bergerak Pedang emasnya bagaikan rantai Meluncur ke tengah udara Sambil mengeluarkan hembusan angin menderu, menggulung diri Lim Tiang Hang Sedang lima jari tangan yang diperlengkapi dengan lima buah selubung baja hitam runcing Seolah kuku burung Garuda yang tajam, juga bergerak menyambar setiap sasarannya Kalau tadi suasana dalam ruangan itu nampak sunyi tapi diliputi oleh ketegangan Kali ini telah digetarkan oleh gerakan Bo An Cheong Nyo Nyo yang cepat gesit, lincah dan dasyat Hingga dalam waktu sekejap metu saja, hanya tertampak sinar emas dan sinar hitam Seolah hujan turun menyerang Lim Tiang Hang Lim Tiang Hang yang sudah salurkan ilmu kekuatannya Sian Tian Chi Net Hikai melalui pedang Dengan satu gerakan Keng Hang Cha Ken, di depan badannya nampak gulungan gelombang sinar pedang yang meluncur keluar Kemudian ia rubah menjadi gerakan Kiam Ie Biao Hwa Ujung pedang bagaikan bunga rontok tertiup angin taufan yang berterbangan di tengah udara Dengan gerak tipu demikian ia balas menyerang Ini benar merupakan satu pertandingan pedang luar biasa yang belum pernah terjadi pada waktu sebelumnya Duanya merupakan ahli pedang kenamaan, duanya mempunyai kekuatan tenaga dalam yang sama sempurnanya Hingga di sekitar tempat pertandingan cuma tertampak berkelebatnya sinar pedang dan meniutnya hawa dingin yang menghembus keluar dari setiap serangan mereka Boan Cheong Nyo Nyo yang harus melindungi nama baiknya yang ia telah pupuk selama beberapa puluh tahun Maka ia telah keluarkan semua ilmu pedangnya hingga serangannya makin lama makin cepat dan makin dasyat Sebilah pedang emasnya yang sudah diperlebar dengan dibantu oleh gerakan tangan kirinya yang memakai selubung baja di lima jarinya Serta selalu mengarah jalan darah tubuh lawannya membuat setiap serangannya nampak semakin ganas Dengan cepat pertempuran itu sudah berlangsung lima puluh jurus lebih Dalam lima puluh jurus itu berbagai corak gerak tipu Ilmu pedang telah dikeluarkan oleh kedua pihak Lim Tiang Hang dia menganggumi ilmu pedangnya Boan Cheong Nyo Nyo yang benar memang luar biasa Kalau dibanding dengan ilmu pedang golongan lain, jauh perbedaannya Ia yang sudah mengalami pertempuran besar kecil entah berapa banyaknya Tapi belum pernah merasakan begitu berat seperti kali ini Di antara berkelebatnya sinar pedang, mendadak terdengar suara bentakan keras Keduanya lantas lompat berpencaran Boan Cheong Nyo Nyo rambut putihnya nampak berdiri, parasnya menyeramkan Sepasang matanya yang sipit memancarkan sinar menakutkan Tubuhnya yang gemuk kelihatan gemetar Pedang emas di tangan kanannya diangkat tinggi melewati kepalanya Selubung baja di jari tangan kirinya dipentang bagaikan kuku burung Garuda Di pihaknya Lim Tiang Hang, wajahnya nampak merah Ia berdiri dengan memasang kuda Senjata seruling emasnya yang kini sudah berada di tangan kirinya, disilangkan di atas pedang Kedua pihak saling memandang Badan mereka bergerak dengan perlaban, tindakan kakinya sangat lambat Mendadak terdengar pula suara saling bentak Kedua pihak saling menyerang lagi Tapi kali ini gerakan mereka nampak sangat lambat, jauh berbeda dengan yang pertama Lim Tiang Hang sudah mengeluarkan seluruh kepandainya Ilmu pedangnya Tu Leong Kang Hang dikombinasikan dengan ilmunya Kim Bong Teg Baut Ia mendesak kepada lawannya Ditambah lagi dengan ilmunya Sian Tian Chiat Hie Kang Yang ia salurkan melalui pedang dan seruling Maka serangannya itu semakin dasyat Bo An Chiong Nyo Nyo meski mempunyai latihan kekuatan lebih dari 50 tahun Tapi setelah bertempur sampai 300 jurus Kekuatan tenaganya mulai berkurang meski serangannya masih tetap ganas dan dasyat Tapi cuma merupakan batas dari puncak yang sudah tidak dapat dilampaui lagi Sebaliknya dengan Lim Tiang Hang Jago muda ini semakin lama serangannya semakin lancar gerakannya Dua jenis senjata dapat digunakan berbareng dengan gerak tipunya yang berlainan Pada saat itu, ia sudah dapat meraba ilmu silat dan ilmu pedang Bo An Chiong Nyo Nyo Maka ia dapat melakukan serangannya dengan hati besar Setelah berlangsung lagi beberapa jurus Kembali terdengar suara beradunya pedang Keduanya kembali lompat mundur Tiada seorang pun yang dapat lihat dengan tegas dalam beberapa gerakan itu Mereka dengan cepat sudah berganti beberapa rupa gerak tipu yang aneh dan luar biasa Tapi selubung baja di jari tangan kiri Bo An Chiong Nyo Nyo Ternyata cuma tinggal dua buah saja Lim Tiang Hang perlahan-lahan memasukkan pedang ke dalam sarungnya Kemudian menyoja memberi hormat Dengan perasaan tidak enak ia berkata Terima kasih atas belas kasehan lo Ciam Pui Bo An Chiong Nyo Nyo tidak berkata apa Ia lemparkan pedangnya di tanah Kemudian masuk ke dalam Perbuatan itu membuat Lim Tiang Hang melongot Hingga seketika lamanya berdiri ke simak Hang Guat Kong Chu lantas ketawa terbahak-bahak dan berkata Nenek ini benar terlalu cupat pikirannya Lim Tiang Hang tahu Apabila ia tidak pergi Pasti akan menimbulkan banyak kerewalan Maka ketika itu ia lantas mengawasi Pek Hang Dan berkata padanya sambil menghela nafas Mari kita pergi Bertiga mereka lalu meninggalkan ruangan tamu Lim Tiang Hang berjalan paling belakang Ketika melangkah pintu Ia berpaling dan berkata kepada Ibu Moheng sambil menyoja memberi hormat Tolong sampaikan kepada suhumu Mohon maaf bahwa kita tidak pamitan lagi Sebelum mendapat perintah dari suhunya Sudah tentu Ibu Moheng tidak dapat menahan Atau merintangi perginya tiga tetamu itu Maka ia lantas berkata sambil membalas hormat Kalau Xiao Hiap memang perlu segera berangkat Maafkan aku tidak dapat mengantar sampai jauh Lim Tiang Hang dan lainnya setelah meninggalkan Pek Inhwan Ie Kiong Siang dari Chong Pian Jialo lantas berkata Menurut dugaanku Boan Chong Nyo Nyo ada seorang berpikir sempit Tidak nanti ia mau mengerti begitu saja Lim Tiang Hang mendadak ingat perubahan orangnya tadi Maka ia lantas menanya Mengapa kalian barusan menurut perintah Boan Chong Nyo Nyo Sehingga hampir saja berontak melawan aku Chong Pian Jialo, Tian Li Tui Hang dan lainnya Menjawab berbereng, kita sekalian barusan Cuma merasa seperti mengimpi Hingga tidak tahu apa yang telah terjadi Lim Tiang Hang diam sejenak Ia telah mendapat kenyataan Bahwa racun dan ilmu gaibnya Boan Chong Nyo Nyo Benar luar biasa Untung ia segera memberikan obatnya untuk memunahkan Kalau tidak, entah apa yang terjadi Hang Guat Kong Chu mendadak teringat dirinya itu Nona Baju Merah Leng Giok Him Ia merasa bahwa kepandaya Nona itu Benar sangat berimbang dengan kepandayanya sendiri Meski ia bukan seorang yang gemar akan para selok Tapi terhadap dirinya Nona Leng Giok Him itu Wajahnya selalu terbayang Pek Hang yang berada di sampingnya Lim Tiang Hang Pikirannya terus melayang ke diri susyoknya Chin Nia Chie Hong Entah di mana adanya susyok itu sekarang? Karena masing memikirkan persoalan dalam hati masing Maka suasana nampak sunyi Satu sama lain sama-sama membungkam Bar 65 Walaupun hati mereka sedang memikirkan persoalannya masing Tapi kaki-kaki mereka tetap berjalan Sedetik pun tidak menghambat perjalanan mereka Maka belum antara lama Mereka sudah keluar dari daerah ebusan Tinggal beberapa tikungan lagi saja Mereka akan sampai di tanah datar Mendadak dari dalam rimba nampak berkelebatnya Sesosok bayangan merah dan segumpal benda putih Melesat ke arah Hang Wat Kong Chu Hang Wat Kong Chu yang sedang kusut pikirannya Mendadak ada benda menyambar melesat ke arahnya Buru ia menyambuti dengan dua jari tangannya Setelah itu ia lantas lompat melesat ke dalam rimba Untuk mengejar bayangan yang melempar benda putih itu Lim Tiang Hang selagi hendak bergerak Untuk turut mengejar Telah dicegah oleh Pak Hang Sambil unjukkan ketawa yang penuh arti Ia menarik tangan Lim Tiang Hang Oleh karena Lim Tiang Hang tidak bergerak Maka Chiali Tui Hang dan lainnya pun tidak berani bergerak Tidak antara lama Hang Wat Kong Chu baru kembali dengan sikap masgul Lim Tiang Hang lalu menghampiri dan menanyakan padanya Siapakah dia? Hang Wat Kong Chu merah wajahnya Ia angsurkan sepotong kertas kepada Lim Tiang Hang Hang Wat Kong Chu yang biasanya riang gembira dan romantis Kini sikapnya telah berubah Hingga membuat heran Lim Tiang Hang Ia lalu membuka dan melihat kertas itu Ternyata ada terdapat tulisan yang bunyinya Suhu kali ini sangat gusar Rasanya akan bertindak yang tidak menguntungkan bagi Tuan sekalian Dengan kepandayan Tuan, jika berhadapan secara terang, sudah tentu tidak usah merasa takut Tapi racun dari golongan kita, di dalam dunia ini tidak ada keduanya Terhadap makanan dan minuman di sepanjang jalan harus hati Sebaiknya meninggalkan daerah Lambong secepat mungkin Siaomoi karena mengingat Budi Tuan, yang tidak menurunkan tangan kejam, maka dengan menempuh bahaya melanggar peraturan dalam perguruan Siaomoi sampaikan berita ini kepada Tuan Harap supaya berlaku hati Di bawah tidak terdapat tanda tangan apa Lim Tiang Hang yang tidak tahu duduk perkaranya, kembali ia menanya, siapakah sebetulnya dia ini? Pek Hang lantas berkata sambil ketawa, perlu apa sih menanyakan urusannya orang lain? Kiranya Pek Hang yang menyaksikan pertandingan pedang antara Hang Guat Kongcu dengan Leng Yeok Him Ia sudah dapat lihat semua gerak-gerik dan sikapnya murid Boan Cheong Nyo Nyo itu yang ternyata menaruh hati terhadap pemuda tampan dan pendiam itu Tadi ketika melihat berkelebatnya bayangan merah, ia juga sudah kenal padanya Hang Guat Kongcu terima kembali kertas dari tangan Lim Tiang Hang, lalu dimasukkan dalam sakunya Dengan hati kusut dan menghela napas panjang, ia lantas kerahkan ilmu meringankan tubuh dan berlalu lebih duyuh Kongcu yang sangat pendiam ini, setelah terjadinya peristiwa yang lalu atas diri insan Moli Terhadap setiap wanita yang jatuh hati padanya, lantas merasa malu terhadap dirinya sendiri Maka perhatian Leng Yeok Him yang begitu besar terhadap dirinya telah membangkitkan rasa luka dan duka dalam hatinya Ini ada satu perjalanan yang tidak pendek, tapi karena adanya surat peringatan dari Leng Yeok Him tadi Apalagi ilmu meringankan tubuh mereka, hampir semuanya terdiri dari kelas wahid Maka sebelum Boan Cheong MUY melakukan tindakan sesuatu pembalasan terhadap mereka, rombongan Lim Tiang Hang sudah meninggalkan daerah Biau Kiang dan mulai masuk perbatasan Provinsi Sucuan Tapi perjalanan yang dilakukan secara terburu-buru itu, sudah tentu sangat meletihkan Maka begitu tiba di daerah Sucuan, Pek Hang lantas usulkan supaya perjalanan dilanjutkan dengan mengambil jalan air Sudah tentu saja usul itu segera disetujui oleh yang lain Selagi kapal yang dirumpangi itu melalui selat Samson, tiba ada muncul beberapa puluh perahu pesat, yang berbaris di permukaan air Di atas perahu ada berdiri beberapa puluh laki berpakaian seragam warna hijau Tapi tiada satupun yang membawa senjata Orang itu setelah melihat kapal yang ditumpangi oleh rombongan Lim Tiang Hang lantas berseru dengan suara nyaring 12 Hong Chu dari Gunung Busan, dengan ini menyambut kedatangan Chu Lyong Kong Chu Setelah itu, lalu disusul dengan suara bunyi latusan meriam beberapa kali Kemudian nampak dua buah perahu besar yang diperlengkapi sangat mewah Lim Tiang Hang tercengang, tapi kemudian ia ingat itu pasti adalah Shin Lyong Chu dan Toa Konya yang datang menyambut Maka ia buruk keluar dari dalam kapalnya Begitu muncul, ia segera dapat lihat Chit Seng Hong Chu dan Shin Lyong Chu dengan wajah berseri-seri berdiri berendeng di atas kepala perahunya Di kedua sisi mereka ada berdiri berbaris sepuluh Hong Chu lainnya Dari jauh Chit Seng Hong Chu sudah memberi hormat seraya berkata Kedatangan tamu agung, aku si orang si Oeye telah lambat datang menyambut Harap supaya dimaafkan Mari lekas pindah ke perahu kita Shin Lyong Chu juga menanya, apa saudara Lim selama ini baik saja? Oleh karena disambut secara meriah demikian, Lim Tiang Hang tidak enak untuk menolak Ia lantas berpaling mengawasi Pek Hang, jika pada waktu biasa, dengan sifatnya yang riang dan polos seperti Pek Hang Pasti akan merasa gembira dan segera melompat ke dalam perahu yang sangat mewah itu Tapi kini karena dalam hatinya timbul sedikit perubahan terhadap dirinya Lim Tiang Hang Ketika melihat sikap luar biasa manisnya dari Shin Lyong Chu terhadap Lim Tiang Hang Ia yang memang sudah kenai dan tahu bahwa gadis dari Gunung Busan itu sudah lama menaruh hati kepada Lim Tiang Hang Maka seketika itulah timbul perasaan cemburunya Maka ia lantas berkata dengan perasaan kurang senang Kalau kau mau pergi, pergilah sendiri, aku tidak mempunyai kegembiraan Saat itu, kedua perahu itu sudah dekat satu sama lain Chit Seng Hong Chu ketika menampak Hang Guat Kong Chu dan Tian Ly Tuihang Serta kawannya juga berada dalam perahu Kembali ketawa terbahak-bahak dan berkata Kiranya Hang Guat Kong Chu dan Tuihang Tai Hiap sekalian juga datang Mari lekas pindah kemari Biarlah aku si orang Shio Eye hari ini yang akan bertindak sebagai tuan rumah Hang Guat Kong Chu yang pikirannya masih kusut Lantas menjawab sambil memberi hormat Hang Guat sudah lama keluar dari rumah Kini buru hendak pulang ke pulau Budi kebaikan Hang Chu, Hang Guat hanya dapat terima di dalam hatinya Biarlah di lain waktu jika ada kesempatan nanti Hang Guat akan kunjungi Hang Chu Kali ini dua perahu sudah rapat Chit Seng Hong Chu kembali undang mereka naik ke dalam perahunya Lim Tiang Hang lalu menanya kepada Hang Guat Kong Chu Bagaimana pikiran saudara? Orang Toh mengundang dengan sejujurnya, bagaimana boleh ditolak? Oleh karena Siao Pei benar ingin segera pulang, sedetik pun tidak dapat ditunda lagi Lim Tiang Hang kembali menanya kepada Pek Hang Mari kita pergi bersama, baik juga melihat pemandangan alam Gunung Busan Kau hendak menjumpai Dewimu, tapi aku tidak mempunyai itu Kegembiraan jawabnya Pek Hang sambil ketawa dingin Karena mereka berdua tidak mau pergi Lim Tiang Hang terpaksa memberi pesan kepada Chian Li Tui Hang Kalian boleh pulang dulu Setelah urusan di sini selesai, aku nanti akan pergi ke Kim Leng dulu untuk sementara Setelah itu juga akan pulang ke Hang Hang Tai Sehabis meninggalkan pesannya, ia lalu memberi hormat kepada Hang Guat Kong Chu dan lainnya Baru pindah ke dalam perahu Chit Seng Hong Chu Karena maksud yang utama Chit Seng Hong Chu ialah hendak menyambut Lim Tiang Hang Dan kini pemuda itu sudah berada dalam perahunya Maka ia bercakap lagi sejenak dengan yang lainnya Segera perintahkan orangnya untuk berlayar balik ke Gunung Busan Tinggal Pek Hang yang ditinggalkan oleh Lim Tiang Hang Cuma bisa mengawasi berlalunya dua buah perahu mewah itu dengan hati mendeluh Ia berdiri seperti patung Hang Guat Kong Chu yang menyaksikan itu, malah ketawa terbahak-bahak Waktu itu perahu sudah memasuki daerah Semsan, yang airnya deras Pek Hang yang terombang ambing oleh hombak besar Tiba berteriak minta tukang perahu supaya hentikan perahunya Tapi perahu yang berada di atas air yang mengalir deras itu Bagaimana dapat dihentikan? Tapi Pek Hang teras mendesak Hingga tukang perahu terpaksa dayung perahunya perlahan minggir ke pantai Terpisah kira tiga tombok dengan pantai Pek Hang sudah tidak sabar lagi Ia sudah lompat melesat Seolah burung Raja Wali melayang di atas air Ia sudah melayang ke atas tebing yang banyak batunya Hang Guat Kong Chu yang sudah biasa dengan kebebasan Juga tidak enak dikekang kebebasannya dalam perahunya Maka ia Juga lantas lompat melesat menelat Pek Hang Setelah lebih dulu memberi hormat kepada Cian Lituwi Hang dan lainnya Mari kita tengok Lim Tiang Hang yang disambut secara luar biasa oleh Cian Seng Hang Chu Setiba di atas gunung, segera diajak masuk ke ruangan pertemuan Lim Tiang Hang agak heran, karena waktu itu keadaan di atas gunung nampak kriang gembira Seluruh rumah dipajang dengan lampu kertas beraneka warna Rumah yang dulu hancur telah dibangun lagi Ketarik oleh perasaan herannya Lim Tiang Hang lantas menanya kepada Cian Seng Hong Chu Hari ini di atas gunung akan merayakan pesta apa? Cian Seng unjukkan ketawanya yang aneh Baru menjawab Sebentar kau nanti akan tahu sendiri Tiba di dalam ruangan tamu Setelah beristirahat sebentar Cian Seng Hong Chu lantas berkata Saudara Lim tentunya sudah letih Silahkan masuk ke dalam untuk mandi dan ganti pakaian Lim Tiang Hang memang merasa letih dan perlu mandi untuk membersihkan dirinya Serta ganti pakaian Maka ketika mendengar perkataan cuan rumah itu Ia lantas anggukan kepala Dua pelayan perempuan segera maju menghampiri dan ajak ia masuk ke ruangan belakang Di mana ada terdapat kamar mandi Sehabis mandi ia lantas pergi tukar pakaian Tapi ternyata pakaian yang lama sudah tidak ada Dan sebagai gantinya ia dapatkan seperangkat pakaian baru Yang ternyata cocok dengan ukuran badannya Apa yang mengherankan ialah Warna bajunya juga sama dengan warna kesukaannya Waktu ia balik ke ruangan tamu Di sana sudah berkumpul 11 Hong Chu 7 di antaranya pengangkatan baru Ketika melihat ia keluar Semua lantas berbangkit dan maju menyambut Kemudian pada ketawa dan satu di antaranya lantas berkata Saudara Lim tentu sudah lapar Silahkan masuk untuk dahar Di lain ruangan Ternyata sudah disediakan meja perjamuan lengkap Dengan berpuluh batang lilin merah Seperti sedang mengadakan pesta perkawinan Sin li Hong Chu juga muncul pada saat itu Dengan diiring oleh pempat pelayan wanita muda Berbeda dengan biasanya Hari itu ia nampak berdandan sangat perlente Ketika ia melihat Lim tiang Hong Hanya anggukan kepala dan tersenyum Tapi dengan cepat sudah tundukan kepalanya lagi Lim tiang Hong yang berhati lapang Tidak perhatikan semua urusan tetek bengek itu Ia membiarkan dirinya dirubung dan didorong duduk ke kursi pertama Sedang Sin li Hong Chu duduk di sampingnya sebelah kiri Tempat duduk itu agaknya sudah diatur lebih dulu Setelah Lim tiang Hong dan Sin li Hong Chu duduk di tempatnya yang sudah disediakan Yang lainnya barulah pada duduk di tempat masing Sebentar kemudian terdengar suara tetabuhan musik dan suara petasan Setelah itu Chit Seng Hong Chu lalu berbangkit Dan sambil langkat cawannya di atas gunung yang sepi dan tandus Tidak ada barang hidangan apa untuk menyambut tetamunya Harap saudara Lim dahar ala kadarnya Harap saudara Lim suka keringkan arak secawan ini Karena merasa tidak enak menolak Lim tiang Hong minum kering arak dalam cawannya Setelah itu tuan rumah dan lainnya juga minum kering arak masing Lim tiang Hong sebetulnya memang tidak suka minum arak Tapi saat itu ia tidak dapat menolak permintaan tuan rumah Dengan tanpa dirasa beberapa cawan arak sudah masuk ke dalam perutnya Chit Seng Hong Chu sengaja main gila Ia menyuguhkan arak wangi enak rasanya ketika masuk ke dalam mulut Tapi setelah masuk ke dalam perut Arak itu lantas mulai bekerja Belum satu jam, bagi orang yang tidak kuat minum akan menjadi mabok Begitulah keadaannya dengan Lim tiang Hong Yang saat itu kepalanya sudah mulai pusing Matanya berkunang-kunang Chit Seng Hong Chu yang mengetahui itu Lantas berkata sambil tersenyum Saudara Lim sudah mabuk bimbing ia masuk kamar supaya tidur Lim tiang Hong selain merasakan kepalanya pusing dan matanya kabur Badannya juga dirasakan lemas Empat pelayan wanita segera membimbing padanya Masuk ke dalam sebuah kamar yang diperlengkapi sangat mewah Sedang bau harum memenuhi seluruh kamar Karena ia sudah mabuk, maka tidak tahu segalanya Begitu masuk ke dalam kamar, lantas jatuhkan badan di atas pembaringan Empat pelayan wanita itu saling mengawasi sambil ketawa Kemudian menolong untuk membuka sepatu dan pakaian luar Lalu menutup ia itu dan berlalu Entah berapa lama telah berlalu, perlahan ia telah syuman Dalam keadaan setengah sadar dan setengah tidak sadar Lapatia seperti merasa bahwa dirinya sudah pulang ke Hong Hong Tai Sedang Gin Siesiu dan lainnya sedang mengadakan pesta perkawinan bagi dirinya dengan Yew Kok Oeyeng Dan malam itu seperti ada malam perkawinannya Ia mengingat-ingat, tapi otaknya tetap butak Apapun tidak dapat ingat lagi Dengan tanpa disengaja ketika ia ulur tangannya Telah menyentuh tubuh halus dan hangat Berbareng dengan itu hidungnya juga dapat menghendus bau harum seorang wanita Dalam kagetnya ia lantas berseru, Enci Oeyeng Tubuh orang itu nampak bergerak dan menjawab dengan suara pelahau, M-M-M Titik Ia dapat menghendus bau harum yang mengguncangkan perasaannya Hingga diam berkata kepada dirinya sendiri Ya, ini ternyata bukan impian, melainkan sebenarnya Malam ini adalah malam baik bagi kita Tidak seharusnya aku perlakukan dingin padanya Oleh karena selama itu ia selalu sibuk dengan urusannya sendiri Apalagi sifatnya Y-U-K-Oeyeng agak keras dan terlalu manja Maka ia perlakukan dingin padanya Kini agaknya merasa menyesai Maka lantas berkata dengan suara penuh kasih sayang Enci Oeyeng, akhirnya kita toh hidup bersama Titik Lim Tiang Hang mendusin dari tidurnya Ketika ia dengar suara ayam berkoko Ketika ia membuka mata Ia telah dapatkan di sebelahnya ada tidur nyenyak seorang wanita muda Dengan parasnya yang cantik Dari sinar matahari yang baru mulai muncul Ia amati paras wanita itu Ternyata bukan paras Oeyeng yang ia jumpai dalam impiannya Melainkan parasnya Sin Li Hongcu Yang saat itu sedang mengunjukkan senyuman manis dan belum mendusin dari tidurnya Bukan kepala kagetnya Lim Tiang Hang Ia lompat bangun dan memakai pakaiannya Serta mengawasi Sin Li Hongcu dengan matuk kesima Ia sungguh tidak nyana bahwa Chit Seng Hongcu telah menggunakan siasat begitu rendah Ia juga benci kepada Sin Li Hongcu yang berbuat begitu tidak tahu malu Ia ingin membangunkan dandam perat padanya Tapi kemudian ia berpikir pula Kesalahan ini tidak seharusnya ditimpakan kepada diri ia seorang saja Ia sendiri seharusnya juga tanggung jawab sebagian Karena ia sendiri yang mempunyai kepandayan dan kekuatan demikian tinggi Mengapa sampai mabuk begitu rupa? Mengapa pada waktu kedapatan dirinya mabuk tidak lekas menggunakan kekuatan tenaga dalam untuk mengeluarkan arak dari dalam perutnya? Sekarang ibarat nasi sudah menjadi bubur Bagaimana selanjutnya? Memikir soal yang sangat pelik itu Ia cuma bisa menarik napas panjang Pada waktu itu, kembali ia ingat dirinya Yanjie Persoalan yang menyangkut dirinya Nona Cilik itu Ada lebih penting dari segala persoalan lainnya Ia tidak dapat membiarkan soal terkatung lebih lama lagi Maka ia lantas berkata dengan suara perlahan Bukan aku si orang shilin berbuat keterlaluan atau tidak mempunyai perasaan Tapi dalam soal ini, sebetulnya adalah kesalahan kalian Sekarang aku cuma bisa meninggalkan kalian Ia lalu membuka daun jendela, kemudian lompat keluar terus turun gunung Pikirannya pada saat itu kusut sekali, seolah seorang tawanan yang kabur dari dalam ruang penjara Hatinya terus berdebaran Begitu tiba di kota Kim Leng, dengan tanpa berhenti lagi, ia langsung menuju ke rumahnya Shin Soan Cukat Kebetulan pada hari itu si pengemis mata satu juga berada dalam rumahnya Shin Soan Cukat Begitu melihat kedatangannya, si pengemis itu lantas lompat dan menegurnya Ahat won mudaku Akhirnya kau datang juga Kau benar membuat aku si pengemis sangat gelisah Bagaimana dengan non-ayan Jelim Tiang Hang balas menanya dengan perasaan terkejut Caranya untuk menyembuhkan penyakitnya, kita sudah dapatkan dari tumpukan buku resep peninggalan Heng Ling Chong Lon Tapi harus menantikan kedatanganmu, kita baru bisa turun tangan berkata Shin Soan Cukat dengan sabar Kenapa? Sebab setelah minum obatnya, masih perlu dibantu dengan kekuatan tenaga dalam dari seorang yang sudah sangat sempurna Supaya obat itu bekerjanya lebih kuat hingga racunnya dapat dikeluarkan lebih cepat Selain daripada itu, karena dikhawatirkan kekuatan obat terlalu keras Maka lebih dulu harus diberi obat jenis Soat Somwan dari Hang Hang Tai Untuk menjaga jantungnya Dengan demikian barulah aman Aku Dengan si pengemis miskin ini, meski sudah mempunyai latihan beberapa puluh tahun Tapi kalau dibandingkan dengan kau, rasanya masih selisih jauh sekali Demikian Shin Soan Cukat menjelaskan duduknya perkara Lo Ciam Pue terlalu memuji Si pengemis metu satu lalu delikan matanya dan berkata Tidak perlu merendahkan diri, marilah kita segera turun tangan Bertiga mereka lalu masuk dalam kamar Segera dapat lihat Yan Jie yang masih ditotok jalan darah tidurnya Ia masih rebah di atas pembaringan Parasnya pucat pasi Lim Tiang Hang laju mengeluarkan sebutir pil Soat Somwan yang dimasukkan ke dalam mulutnya Shin Soan Cukat telah mengeluarkan obat yang sudah disediakan Pelahan dimasukkan ke mulut Yan Jie Sedang si pengemis metu satu segera angkat tubuh Yan Jie dan diludukan di atas pembaringan Kemudian berkata kepada Lim Tiang Hang Lu Tue, siap aku akan membuka totokan jalan darahnya dan kau lekas membantu ia menambah kekuatan Lim Tiang Hang anggukan kepala Ia lantas kerahkan kekuatan tenaga murninya si Yan Tian Chi Net Hie Keng Si pengemis metu satu itu dengan kecepatan bagaikan kilat membuka totokan pada tubuh Yan Jie dan Lim Tiang Hang Dengan cepat ulur tangannya ditempelkan ke jalan darah Beng Bun Hiat Yan Jie Ketika Yan Jie terbuka totokannya Ia rasakan sekujur badannya seperti ada beribu-ribu binatang semut sedang merayap Hatinya juga merasa pepat Shin Soan Cukat lalu berbisik di telinganya Lekas kau bersemedi, berdayalah untuk mendesak keluar racun dalam tubuhmu Yan Jie pada saat itu kepalanya masih merasa pusing Perasaannya rasanya sudah tidak dikendalikan lagi oleh pengaruhnya racun Tiba di telinganya terdengar suara berbisik yang menyuruh padanya bersemedi Ia lalu menurut Baru saja melakukan tidak antara lama Dirinya merasakan ada hawa panas mengalir Kemudian menyusuri ke seluruh hurat dan tempat yang dilalui oleh hawa panas itu mendadak hilang rasa sakitnya Ia meneruskan usahanya untuk menyembuhkan dirinya Perlahan otaknya mulai jernih kembali Pikirannya juga mulai tenang Shin Soan Cukat dan si pengemis metu satu Mula menyaksikan paras Yan Jie seperti sedang menahan sakit Hingga hati mereka merasa cemas Tapi kemudian perlahan paras itu berubah merah Hingga mereka mengerti bahwa obat dan pengaruh kekuatan tenaga dalam Lim Tiang Hang sudah memberikan khasyiatnya Keduanya mulai merasa legah hatinya Lalu saling memandang sejenak Kemudian menutup pintu kamar dan meninggalkan Yan Jie dan Lim Tiang Hang berdua melanjutkan semedinya Lim Tiang Hang masih tetap pusatkan seluruh kekuatannya Untuk menyalurkan tenaga dalamnya ke tubuh Yan Jie Karena kekuatannya yang sudah mencapai taraf kesempurnaan Tidak antara lama Bukan saja racun dalam tubuh Yan Jie sudah didesak keluar seluruhnya Kekuatan tenaga dalam Yan Jie juga bertambah berlipat ganda Setelah selesai, barulah ia tarik kembali tangannya yang menempel di badan Yan Jie Ketika Iyar menyaksikan Yan Jie masih bersemedi Tapi parasnya sudah merah bercahaya Ia segera tahu bahwa nona cilik ini sudah sembuh dari penyakitnya Maka ia tidak berani mengganggunya Kembali pejamkan matanya untuk memulihkan tenaga dalamnya Ketika ia membuka mata lagi Yan Jie juga sudah membuka matanya Begitu melihat Lim Tiang Hang duduk di pinggir tempat tidurnya Ia berseru dengan kaget Eh titik Lim Tiang Hang lantas menanya Adik Yan, sekarang apa kau masih merasakan ada perubahan apa dalam tubuhmu? Tidak malah aku seperti berada dalam impian yang sangat panjang Jawab Yan Jie sambil membuka lebar matanya Apakah kau masih ingat apa yang telah kau lakukan ketika kau berada di lembong dalam rombongan Boan Ciong M.U.Y.? Boan Ciong M.U.Y. Aku belum pernah dengar nama itu Lim Tiang Hang mengamat-amati wajahnya Ia tahu bahwa gadis cilik ini tidak membohong Maka ia berkata pula sambil menghela nafas Sungguh panjang kalau mau diceritakan Tanda petik Ia lalu menuturkan bagaimana malam itu ia telah diculik oleh orang Boan Ciong M.U.Y. Sehingga ia berada di lembong Dan bagaimana ia telah pergi memberi pertolongan padanya bersama si pengemis Mat T.I. dan Sin Soan Cukat Setelah mendengar penuturan itu Yan Jie mengeluarkan keringat dingin Tiba ia jatuhkan diri di atas pangkuan Lim Tiang Hang dan menangis seperti anak kecil Ada beberapa bal yang membuat ia begitu sedih Selain sedihkan dirinya yang sudah sebatang kera Juga ia menyesal terhadap dirinya Lim Tiang Hang dan lainnya Yang hampir saja celaka di tangannya sendiri Seandainya kala itu benar dengan tanpa disadarinya Ia telah menculik dirinya Lim Tiang Hang ke lembong Seperti juga dirinya sendiri yang terkena racunnya Boan Ciong Nyo Nyo Sehingga mandah di perbudak nenek gemuk itu Apa yang terjadi selanjutnya? Ia menangis sekian lama Akhirnya perlahan telah dibikin mengerti oleh Lim Tiang Hang Tapi setelah berhenti menangis Mendadak ia menanyakan pula tentang musuh yang membunuh ayahnya Lim Tiang Liyong kembali menuturkan bagaimana musuh besarnya Ialah Im San Moli telah terbinasa di tangan ayahnya sendiri Sedang Pek Tok Wimo juga sudah dibinasakan oleh Ye U Koo E Ye Eng Ketika ia menyebut nama tunangannya Mendadak teringat kesalahannya terhadap Sin Li Hong Chu Maka ia lantas mengingatkan kepada dirinya sendiri Ohaha, Lim Tiang Hong, kau sudah berbuat kesalahan terhadap diri Sin Li Hong Chu Sekarang kau tidak boleh mengulangi lagi kesalahan semacam itu Mengingat sampai di situ Ia lalu hendak mendorong tubuh Yan Jie dari pangkuannya Siapanya anap rasaannya Yan Jie pada saat itu justru sebaliknya Dengan mendadak ia lompat bangun dan menubruk padanya Seraya berkata, Eng Ko Hong, kau baik sekali Aku benar tidak tahu bagaimana harus membalas budimu Meski usia Yan Jie sudah terhitung dewasa, tapi hatinya masih putih bersih Ia selamanya anggap Lim Tiang Liyong sebagai Eng Ko kandungnya sendiri Kali ini setelah mengalami peristiwa begitu berbahaya Ia lebih hargakan dan suka kepada Eng Ko nya itu Karena perasaan cinta di tengah-tengah antara kekasih dan saudara hingga melupakan peradatan Ia telah susupkan kepalanya di dada Lim Tiang Hong Lim Tiang Hong sebetulnya sudah lama kenal Yan Jie Setelah Heng Ling Chun Lon binasa secara mengenaskan Diam ia telah berjanji kepada diri sendiri hendak memberi perlindungan kepada diri Yan Jie Yang sudah menjadi sebatang kera Tapi oleh karena munculnya Ye U Koe Ye Eng yang sudah ditunangkan oleh ayah kedua pihak Sejak mereka masih di dalam perut Maka ia baru menjauhi dirinya Yan Jie Kini setelah berjumpa kembali Meski sudah peringatkan diri sendiri Tapi perasaan kasih dan kasihan yang terpendam selama Itu telah timbul kembali Hingga keduanya sama tenggelam dalam lamunan masing Walaupun demikian Perasaan mereka hanya terbatas sampai pada kasih sayang yang suci murni Sedikit pun tidak ada pikiran jahat Lama sekali mendadak terdengar suara Yan Jie Eng Ko Hong Aku harap engkau tidak akan berpisah denganku untuk selama-lamanya Tanda petik MMM Tanda petik Tepat pada saat itu Sesosok bayangan orang mendadak melayang turun bagaikan burung hinggap di atas pohon Setelah tiba di tanah lain memeriksa keadaan di sekitarnya sejenak Lalu perlahan berjalan mendekati lubang jendela Di bawah sinar rembulan Lapat dapat dilihat bahwa bayangan itu adalah seorang wanita berbaju merah yang rambutnya kusut Ketika mendengar suara di dalam kamar, seketika nampaknya terperanjat, kemudian dengan gerakan perlahan, ia hunus pedangnya Selagi hendak lompat masuk, mendadak tarik kembali gerakannya dan menghela nafas perlahan Tidak antara lama, wanita itu seolah-olah telah mengambil suatu keputusan Dengan mendadak ia kibaskan pedangnya, untuk membabat rambutnya sendiri Kemudian ia tancapkan pedang ayah di daun jendela bersama rambut panjangnya dan lantas menghilang di tempat gelap Setelah wanita baju merah itu berlalu, kembali muncul wanita muda dengan senjata gendela di belakang gegernya Wanita itu memandang sekitarnya sejenak Matanya mendadak dapat lihat rambut dan pedang di daun jendela, nampaknya terkejut Ia lalu menghampiri jendela, kemudian tempelkan telinganya Seketika itu mendadak alisnya berdiri, lalu perdengarkan suara ketawa dingin Belum lagi ia berlalu, dari dalam tiba terdengar suara bentakan orang Lim Tiang Hang dan Yan Jie keluar saling susul Begitu melihat di dalam pekarangan ada berdiri bayangan seorang wanita Yang bukan lain daripada Ye U Koe Ye Eng, duanya pada terperanjat Ye U Koe Ye Eng dengan muka pucat pasti berkata sambil menunjuk rambut di daun jendela Ini entah rambutnya gadis mana yang kau telah bikin rusak hatinya Kemudian ia menuding Yan Jie sambil ketawa dingin Ini barangkali juga akan menjadi korban tangan iblismu Hektometer kau iblis pipelicin Aku sekarang mengerti dan kenal bagaimana adanya kau Setelah itu ia lantas lompat melesat, menghilang dari depan mereka Lim Tiang Hang semula berdiri kesima di situ Ketika ia menginsyafi maksud perkataan tunangannya itu, ternyata tunangan itu sudah berlalu jauh Ia buru mengejar dan memanggil-manggil namanya Tapi tidak dapat jawaban, terpaksa balik lagi ke bawah jendela Ketika ia melihat pedang dan rambut siapa yang menancap di situ Di bawah sinar rembulan ia dapat lihat di gagang pedang itu ada terdapat ukiran tiga huruf sin lihang Maka wajahnya berubah seketika, tangannya gemetaran Yan Jie, biar bagaimana hatinya masih putih bersih Ia sama sekali tidak mengerti perkataan Ye U Koe Ye Eng dan apa yang dimaksudkan dengan istilah rusak hatinya Iblis pipelicin dan sebagainya Ketika ia melihat Lim Tiang Hang tangannya memegang pedang dan rambut wanita dengan wajah berubah Ia lantas menghampiri dan menanya padanya Eng Ko Hong, apa sebetulnya yang telah terjadi? Lim Tiang Hang cuma gelengkan kepala tidak menjawab Tapi kemudian terdengar mulutnya kerenak kemik berkata kepada dirinya sendiri Oh, Allah apakah ini ada salahku? Tapi, ah biar bagaimana adalah aku yang mengecewakan hatinya Yan Jie yang melihat Seng Eng Ko itu tidak menjawab Hatinya menjadi panas Ia lantas merebut pedang di tangan Lim Tiang Hang Dari sinar rembulan, ia dapat lihat tiga huruf kecil di gagang pedang Dari tiga huruf sin lihang itu ia lantas teringat kepada pemiliknya, sin lihang cu Maka seketika itu ia lantas sadar Mendadak ia lemparkan pedang itu ke tanah Sambil menekap muka ia berjalan pergi sambil berseru gemas Aku sekarang mengerti, pasti kau pernah berhubungan baik dengannya dan kemudian kau tinggalkan padanya Lim Tiang Hang yang berhati lapang dan berjiwa besar Sungguh tidak nyana dalam waktu satu malam itu Telah mengalami begitu banyak pukulan batin Maka pikirannya sangat kusut Ia masukkan rambut sin lihang cu ke dalam sakunya Kemudian kerahkan ilmunya meringankan tubuh dan kabur Setiba di tepi sungai, baru berhenti Dengan metu memandang air sungai, ia berkata kepada diri sendiri sambil menarik napas panjang Pek Hang telah pergi dari sampingku karena hatinya merasa tersinggung Sin lihang cu lantaran aku, kini telah memotong rambutnya pergi menyucikan diri Yan Jie salah paham terhadap diriku dan Oie Eng juga meninggalkan aku Ah, aku ini sebetulnya tidak mempunyai perasaan atau terlalu berperasaan titik Dengan hati dan pikiran kusut, ia seorang diri berjalan mundar mandir di tepi sungai Entah berapa lama ia berada dalam keadaan demikian Tiba dua sosok bayangan orang dengan cepat menghampiri padanya Lalu terdengar suaranya ketawa terbahak-bahak yang kemudian berkata Saudara Lim sudah berhasil menyapu bersih kawanan iblis Hingga namamu sangat harum di dalam rimba persilatan Seharusnya kau patut merasa bangga, mengapa kau umpatkan diri di sini dan agaknya sedang dirundung malang? Lim tiang hang terperanjat Ia lantas berpaling, segera dapatkan dirinya hang buat kongcu bersama pek hangcu giok im Si burung hang putih itu kini berdam dan pakaian ringkas Dengan paras berseri-seri ia berkata sambil ketawa terkekeh Siowoy sudah lama mendengar kabar bahwa pulau Tohoatu itu merupakan satu taman firdaus Maka telah berkeputusan akan pesiar ke sana bersama saudara hang buat Kedatangan kita ini adalah akan minta diri kepada saudara Lim Lim tiang hang sambil ketawa kecut memberi hormat dan berkata Semoga berdua saudara selama tiada halangan suatu apa Hang buat kongcu menjawab sambil ketawa terbahak-bahak Aku merasa sangat girang kalau di kemudian hari saudara Lim bisa datang ke sana beramaan so Setelah itu, keduanya lantas berlalu Lim tiang hang dengan hati mendeluh mengawasi berlalunya kedua sahabat itu Saat itu seolah ia kehilangan apa Kembali tampak sesosok bayangan merah menghampirinya Dengan suara merdu dan agak gugup orang yang baru datang itu berkata padanya Kongcu, aku telah mencari kau ubekan Kiranya kau sedang melamun di sini Mari lekas ikut aku, kalau terlambat mungkin tidak keburu lagi Orang itu yang bukan lain daripada si gadis cilik yang cie Entah bagaimana ia dapat menemukan Lim tiang hang di tepi sungai itu Dengan hati cemas Lim tiang hang menanyakan padanya, ada urusan apa sebenarnya Dengan membuka lebar matanya, yang jie unjukkan ketawanya yang aneh Ikut aku mengejar seseorang Dengan tanpa menunggu jawaban Lim tiang hang lagi Ia lantas tarik tangan kongcunya dan sebentar saja telah menghilang di antara sinar matahari pagi Tamat Terima kasih telah menonton!